Keyboard Immortal Season 127, Dia Harus Menyelamatkan Mereka Si Ling tercengang, dia bergumam, saya tidak tahu Baru saat itulah dia menyadari bahwa meskipun mereka berdua telah bertarung begitu lama, dia sebenarnya tidak tahu siapa lawannya Para pembudidaya ras iblis lainnya juga tiba-tiba menyadari itu Siapa orang ini? Para wanita di sisinya juga sangat tangguh Mereka mengira bahwa dia hanyalah wajah cantik yang menyimpan wanita-wanita kuat dan cantik di sisinya Sekarang, mereka telah menemukan bahwa dia juga benar-benar kuat Dilihat dari nada suaranya, latar belakangnya sepertinya sangat kuat, bahkan mungkin lebih besar dari ras singa Sedikit kegembiraan muncul di wajah Putri Changning Saya harus mengambil kesempatan ini Dengan penampilan dan latar belakangku, aku seharusnya bisa berteman baik dengannya Jika saya gagal menjadi Putri Mahkota, pria ini tampaknya menjadi pilihan yang cukup bagus juga Tapi agak menjengkelkan bahwa wanita-wanita di sekitarnya tampaknya menjadi lawan yang cukup kuat Putri Suolun menatap kosong sejenak Semua individu generasi muda hingga menengah yang luar biasa dari klan yang berbeda dengan cepat muncul di benaknya Tetapi tidak satupun dari mereka yang cocok dengan orang ini Siapa di dunia ini kamu? Si Ling mengajukan pertanyaan yang dipikirkan semua orang Namun, yang mengejutkan mereka, Zuan hanya menjawab sambil tersenyum Bagus sekali Anda tidak tahu siapa saya Dengan begitu, bahkan jika aku membunuhmu, Rasinga tetap tidak akan bisa menemukanku Si Ling tercengang Para penonton tidak bisa berkata-kata Mereka semua berharap untuk mendengar latar belakang luar biasa seperti apa yang dia miliki Tetapi bagaimana mereka bisa mengharapkan jawaban seperti itu? Yun Jianyu hanya bisa tertawa terbahak-bahak Berkata, anak ini Dia benar-benar pandai bermain-main dengan orang Petik 2 Yan Suhehan dan Yu Yan Luo keduanya tersenyum Namun, mereka menyadari itu cukup aneh Mereka jelas tidak menyukai perilaku seperti itu sebelumnya Mengapa mereka tidak merasa jijik sekarang? Malah menganggapnya sangat menarik Kau mempermainkanku Seru si Ling, kaget dan marah Kapan dia pernah dimainkan seperti ini sebelumnya? Anda telah berhasil mengatur si Ling untuk plus 555 plus 555 plus 555 Ekspresi Zuan berubah dingin saat dia membalas Jadi bagaimana jika aku mempermainkanmu? Cepat dan buka ini sudah Siapa tahu, itu mungkin cukup untuk menebus hidup Anda Petik 2 Huff, bahkan jika aku tidak tahu siapa kamu Ayah dan kakakku masih bisa mengetahuinya Kata si Ling sambil mencibir Zuan mengerutkan kening Dia baru saja akan menggunakan kekuatan ketika Yun Jianyu mengingatkannya Sarung tangannya masih membawa auranya Anda harus bisa membuka kantong penyimpanan dengan itu Petik 2 Mata Zuan berbinar Dia memakai sarung tangan Senjata tingkat surga bukanlah artefak surgawi tingkat dewa Jadi senjata itu tidak mengakui pemiliknya Ketika dia meraih ke arah kantong dengan sarung tangan ini Tentu saja, dia berhasil membukanya Di dalamnya ada tumpukan besar semua jenis obat spiritual Setiap tangkai tidak kalah dengan yang sebelumnya berada di bawah tebing sama sekali Ada banyak botol dan wadah dengan obat pil yang berbeda di dalamnya Zuan tidak punya cukup waktu untuk memeriksa masing-masing dengan cermat Tetapi apapun yang layak disimpan di dalamnya jelas tidak biasa Ada tumpukan besar dari semua jenis batu kiberkilau Masing-masing dari mereka kelas surga Zuan tidak membutuhkan mereka untuk kultifasinya Tetapi mereka adalah komoditas panas di dunia kultifator Jadi itu masih merupakan simpanan harta karun Ada juga gulungan kulit binatang yang memiliki semua jenis diagram yang digambar di atasnya Di bagian paling atas adalah kata-kata, teknik mengaum singa Zuan terkejut Ini sepertinya adalah manual kultifasi untuk teknik auman singa Itu adalah area skill efek yang kuat Namun dia benar-benar akhirnya mendapatkannya dengan mudah Mata siling sepertinya akan keluar dari rongganya ketika dia melihat apa yang terjadi Dia mengutuk Ayahku dan kakak laki-lakiku pasti tidak akan membiarkanmu pergi Bahkan jika kamu lari ke ujung bumi Mereka akan menemukanmu dan mengulitimu hidup-hidup Dan menghancurkan tulang-tulangmu menjadi abu Anda telah berhasil mengendalikan siling untuk plus 999 plus 999 plus 999 plus 999 Ekspresi Zuan berubah dingin Dia berkata Jika itu yang akan terjadi, lebih baik aku membunuhmu dulu Seluruh tubuh siling menggigil ketika dia merasakan niat membunuh Zuan Kenapa aku harus mengatakan hal-hal itu Namun, dia selalu berperilaku arogan Dengan bagaimana keadaannya, dia tidak mau menjadikan dirinya bahan tertawaan lagi Dia berteriak Jika kamu akan membunuhku, maka bunuhlah aku Bagaimanapun, ayah saya dan kakak laki-laki saya akan membalas dendam untuk saya Kamu akan menderita 10 kali lebih banyak dariku Para pembudidaya ras iblis lainnya hanya menonton dengan geli Hanya Kiaoheng dan Putri Suolun yang angkat bicara untuk menghentikan Zuan Tuan muda, kamu harus lunak Kamu benar-benar tidak boleh Namun, Zuan tampaknya tidak mendengar kata-kata mereka sama sekali Telapak tangannya memukul bagian atas kepala siling Hah, Yun Jianyu tidak bisa tidak bertanya-tanya Apakah dia pernah menjadi orang yang kejam seperti ini Dia selalu mengkritik sisi dirinya yang seperti itu Menyebutnya terlalu berhati lembut Jadi, dia benar-benar mengagumi tindakannya Yan Suehen mengerutkan kening Sebagai seseorang dari sekte ortodoks Dia tidak suka membunuh Meskipun siling sepenuhnya pantas mendapatkannya Dia lebih khawatir bahwa setelah kejadian ini Zuan akan berubah menjadi orang yang haus darah Sementara itu, Yu Yan Luo khawatir jika Zuan benar-benar menyinggung ras singa Dia mungkin akan berakhir dalam bahaya besar Tetap saja, ras ular juga tidak mudah diganggu Perlombaan singa tidak akan bisa mengganggu wilayahku Namun, pada saat itu, gelombang kejut yang menakutkan keluar Siling, yang telah terbaring di tanah tidak bisa bergerak Tiba-tiba mengangkat tangannya dan memblokir serangan itu Gelombang cahaya kemasan lainnya bergegas keluar Zuan merasakan aura berbahaya dan segera menggunakan Grand Gale Menarik beberapa lusinli Dia berkomentar, kamu akhirnya mau mengeluarkannya Seluruh tubuh siling diselimuti cahaya kemasan Dia perlahan naik ke udara, matanya sangat dingin dan tampaknya benar-benar kosong dari emosi Dia menjawab, oh, kau tahu keberadaanku Semua pembudidaya ras iblis lainnya tercengang ketika mereka menyaksikan perkembangan yang tiba-tiba Apa yang terjadi dengan Siling sekarang? Dia jelas belum mencapai peringkat master Jadi mengapa dia bisa terbang di langit dengan mudah? Selanjutnya, ada apa dengan tekanan mengerikan yang datang dari tubuhnya? Bahkan mereka mulai ketakutan Yu Yan Luo bingung, Siling terbaring di tanah seperti anjing sekarat tanpa kekuatan untuk membalas Mengapa dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan seperti ini? Dia secara naluriah melihat ke arah dua Grand Master Yan Suen mengerutkan kening dan berkata Satu tubuh, dua jiwa Sepertinya itu tidak terlalu mungkin Kata Yun Jianyu, menggelengkan kepalanya Jika itu adalah satu tubuh dan dua jiwa Bagaimana mungkin jiwa yang lain ini jauh lebih kuat dari tuan rumah? Sepertinya lebih seperti milik Tapi ini juga tidak tampak seperti milik Kata Yan Suen, mengamati Siling dengan hati-hati Dia menambahkan, aura Siling belum hilang Kepemilikan tidak akan memungkinkan Siling untuk tetap eksis Sepertinya seseorang untuk sementara menempelkan jiwa mereka ke tubuhnya Putri Suolun sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu Ekspresinya sangat berubah dan dia berseru Sikian, apakah itu kamu? Apa? Ketika yang lain mendengar bahwa itu adalah Pangeran Besar Ras Singa Mereka semua memandang anak muda di udara dengan keterkejutan yang luar biasa Bukan Siling Kapan dia menjadi Pangeran Besar? Raja Singa memiliki kredo kerendahan hati, kejujuran, belas kasihan, keberanian, keadilan, pengorbanan, kemuliaan, dan semangat Sehingga putra-putranya dinamai menurut kata-kata itu Siling, di udara tidak menjawab Putri Suolun, malah menatap lurus ke arah Zuan Namun, Zuan melihat sosok di udara dan tidak menjawab Dia telah menyaksikan Kaisar Zauhan bersembunyi di tubuh putra mahkota sebelumnya, di ruang bawah tanah rahasia Dia merasakan ada sesuatu yang aneh tentang Siling, dan itu terasa agak familiar Karena dia memiliki sistem poin kemarahan, dia lebih sensitif daripada yang lain dalam hal jiwa Sikian tidak disembunyikan sebaik Zauhan, itulah sebabnya Zuan bisa menangkap sesuatu Itulah mengapa dia melakukan pukulan mematikan untuk menguji air Benar saja, Sikian telah dipaksa keluar Yun Jianyu tiba-tiba memikirkan sesuatu Dia berkata, ada rumor tentang teknik kejam yang disebut, pedoman benih iblis terlarang Para pembudidaya yang mempraktikannya menemukan wadah dengan bakat luar biasa untuk menerapkan jejak khusus Dengan begitu, sebagian dari budidaya kapal juga menguntungkan pengguna Setelah mereka sepenuhnya matang, budidaya kapal sepenuhnya diserap oleh pengguna Bejana seperti itu mungkin tanpa sadar akhirnya menyumbangkan pekerjaan hidup mereka demi orang lain Petik 2 Para pembudidaya ras iblis muda lainnya terkejut ketika mereka mendengar itu Mereka jelas belum pernah mendengar teknik seperti itu sebelumnya, tetapi kedengarannya sangat menyeramkan Tidak heran kultifasi Sikian telah maju begitu pesat, menjadikannya salah satu dari lima ahli hebat di usia yang begitu muda Ekspresi, si Ling, di udara berubah sebentar, tetapi dengan cepat kembali normal Dia menjawab, omong kosong apa Satu-satunya alasan saya melakukan ini adalah karena saya tahu bahwa adik laki-laki saya sombong dan arogan Dan karena dia masih terlalu muda dan tidak mampu menimbang situasi dengan benar Dia mungkin dengan mudah menyinggung hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan Itu sebabnya aku meninggalkan ini untuk melindunginya Wanita ini di sana, tolong jangan berbicara fitnah seperti itu dan mencoba untuk menghancurkan ikatan persaudaraan kita Petik 2 Yun Jianyu mencibir Dia tidak ingin membuang-buang napas untuknya Namun, para pembudidaya ras iblis lainnya sebagian besar yakin Penjelasan Sikian masuk akal Bagaimanapun, mereka adalah saudara Bahkan jika dia ingin menemukan kapal, tidak mungkin dia akan memilih Siling Zuan mengerutkan kening dan berkata Mengapa aku merasa seolah-olah kamu adalah orang mesum? Anda diam-diam masuk ke dalam saudara Anda Lalu, ketika adik laki-lakimu bersenang-senang dengan istrinya Apakah dia akan tidur dengan istrinya atau kamu tidur dengan adik iparmu? Bab 1262 Siling, telah melayang di udara dan memandang rendah semua orang seolah-olah mereka semut Namun, ketika dia mendengar itu Dia terhuyung dan hampir jatuh dari langit Para pembudidaya ras iblis di dekatnya semuanya tercengang Semua pria memiliki senyum ambigu dan misterius Sementara wajah wanita sepenuhnya merah saat mereka mendengus ke dalam dengan jijik Sementara itu, Rahang Yun Jianyu jatuh Sesaat kemudian, dia berkata Seperti yang diharapkan darinya Yan Suhehen tersipu Orang ini selalu memperhatikan hal-hal yang paling aneh Yu Yan Luo malah menatap mereka berdua dengan terkejut Menurut desas-desus yang dia kumpulkan tentang mereka Keduanya bukan tipe orang yang begitu menyenangkan Kan? Jika ada orang lain yang berani membuat lelucon seperti itu di sekitar mereka Bahkan jika mereka tidak kehilangan nyawa Mereka akan setengah mati sesudahnya Kan? Meskipun mereka lebih dekat sekarang Mengapa mereka tidak marah sedikitpun? Si Ling, tersentak dari Ling Lung saat itu Ekspresinya sedingin es saat dia berkata Permainan ini sudah berakhir Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri Benar-benar berani mengambil nyawa pangeran Ras Singa Jika Anda menggorok leher Anda sendiri dan meminta maaf Saya masih bisa mempertimbangkan untuk membiarkan mayat Anda tetap utuh Kalau tidak, dia tidak menyelesaikan kalimatnya Tapi ancamannya tersirat Zuan menghela nafas dan menjawab Kalian saudara tidak terlalu ahli dalam bertarung Tetapi keterampilanmu dengan mulutmu ada di kelas yang sama Putri Suolun, Kiao Heng, dan yang lainnya memiliki ekspresi aneh Pria ini benar-benar berani berbicara seperti itu kepada Singa Barat Namun, mereka menyadari bahwa ini adalah bagaimana dia memperlakukan si Ling juga Jadi melawan balik memang gayanya Tetap saja, meskipun orang misterius ini tangguh Dibandingkan dengan Singa Barat yang sudah menjadi terkenal sejak lama Dia masih agak aneh Meskipun si Ling luar biasa, dia masih terlalu muda Dia tidak berkultivasi cukup lama Namun, kakak laki-lakinya tidak memiliki kelemahan itu Bagaimanapun, si Ling mungkin telah jatuh dari tebing Dan mengalami keajaiban yang patut dipuji Tetapi kakak laki-lakinya telah mengalami keajaiban yang sama dari tahun ke tahun Orang-orang di antara ras iblis semuanya memanggilnya diberkati oleh dunia Untuk orang seperti itu, peringkat Grandmaster hanyalah masalah waktu Bahkan peringkat abadi bumi adalah sesuatu yang sangat dia harapkan untuk ditembus Yang lain jelas tidak berpikir bahwa peluang Zuan sebaik itu Namun, kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya juga tidak lemah Mereka semua memperhatikan dengan ama, ingin mengambil kesempatan untuk melihat beberapa metode Western Lion Berharap Zuan mengeluarkan sebanyak mungkin kartu trufnya Dengan begitu, klan yang berbeda akan memiliki lebih banyak persiapan melawan Singa Barat Ekspresi, si Ling menjadi dingin Dia berkata, kamu telah berhasil membuatku marah Baiklah, aku akan memberimu kematian Petik 2 Anda telah berhasil mengendalikan sekian untuk plus 444 plus 444 plus 444 Setelah itu, dia mengangkat jarinya Dan seberkas cahaya kemasan muncul darinya Yang lain bisa merasakan kehancuran cahaya itu bahkan dari jauh Mereka semua ngeri, itu hanya seutas kehendak Singa Barat Namun serangan sederhana seperti itu sudah mengandung begitu banyak kekuatan Lalu, jika kita menghadapinya secara langsung, bukankah itu membuat kita sama sekali tidak berarti Ini adalah jari asal surga Putri Suolun berseru, statusnya istimewa, jadi dia secara alami tahu lebih banyak daripada yang lain Dia dengan cepat menyadari bahwa itu adalah teknik ekstrim yang telah ditemukan oleh Singa Barat Di masa mudanya Teknik jarinya telah membunuh banyak pembudidaya kuat yang tak terhitung jumlahnya Kekuatannya sangat mengejutkan Si Ling, di udara menangkap waktu Zuan dengan sangat baik Menyerang dia dan para wanita di belakangnya dalam garis lurus dengan serangan itu Dengan begitu, jika Zuan mengelak Para wanita harus menghadapinya sebagai gantinya Di sisi lain, jika dia mengambilnya secara langsung Jari asal surga adalah sesuatu yang bahkan empat ahli hebat lainnya tidak ingin hadapi Jadi apa yang bisa dilakukan orang ini Namun, Zuan tiba-tiba tidak menghindar Dan hanya perlahan mengangkat tangannya Bagian tengah telapak tangannya menjadi agak kabur Bahkan mendistorsi udara di sekitarnya Kemudian, cahaya kemasan tersedot langsung ke telapak tangannya Putri Suolun dan Kiaoheng hampir berteriak ketakutan Orang ini telah menerima pukulan mematikan dengan tangan kosong Lupakan tangannya, bahkan seluruh lengannya mungkin hilang, kan? Namun, yang mengejutkan Cahaya kemasan itu menghilang tanpa jejak seolah-olah tidak pernah muncul Si Ling, tampak seperti sedang menghadapi musuh besar Dia dengan cepat menghindar ke satu sisi Tetapi seberkas darah masih muncul di wajahnya Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Zuan dan berteriak Apa nama gerakanmu itu? Saat itu, serangan jari yang dibalas Zuan adalah sesuatu yang telah dilihat sekian sebelumnya Karena itu adalah gerakan yang sama yang telah mengalahkan tinju hegemon Mad Lion milik adiknya Jadi dia tidak begitu terkejut Namun, fakta bahwa Zuan dengan tangan kosong menerima jari asal surganya yang membuatnya sangat terkejut Pada saat itu, dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan dunia Karena itu, dia menjadi agak linglung dan akibatnya hampir dipukul Di kejauhan, sudut bibir Yan Suhehen melengkung ke atas Kembali ketika dia mencoba membunuh Zuan Kekuatan tarik yang kuat telah muncul di sekelilingnya Menyerap sebagian besar kekuatan serangannya Kalau tidak, bagaimana Zuan bisa bertahan dari serangan seorang Grandmaster begitu lama? Jika dia bahkan bisa menerima serangannya Apa masalahnya dengan serangan junior ras iblis yang sepele? Zuan jelas tidak akan mengekspos sutra pemakan surga Dia menjawab dengan seringai Apakah kamu ingin tahu? Kenapa kamu tidak mencoba memohon padaku? Petik 2 Si Ling, tersedak Bagaimana orang ini bisa begitu tak tahu malu? Anda telah berhasil mengontrol sekian untuk Plus 499 plus 499 plus 499 plus 499 Ekspresinya berubah dingin Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan Sangat menakutkan sehingga tidak bisa dilihat secara langsung Aura itu terasa seperti menandakan penghakiman yang mengakhiri dunia Semua wajah ahli ras iblis menjadi pucat Mereka semua yang terbaik di antara klan mereka Banyak dari mereka bahkan merasa bahwa mereka tidak terlalu jauh di bawah lima ahli hebat Dan akan memiliki peluang yang layak untuk melawan mereka Sekarang, bagaimanapun, mereka sepenuhnya yakin Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sepotong jiwa singa barat Perbedaannya terlalu besar Tangan Wuliang yang gemuk dengan cepat membentuk segel yang berbeda Seolah-olah dia sedang menghitung sesuatu Senyum perlahan muncul di wajahnya saat dia berkata Orang ini mungkin akan tersandung sangat keras kali ini Saat itu, si Ling bergerak Jari asal surganya telah dinetralisir oleh pusaran aneh di tangan Zuan Menggunakan serangan yang sama lagi benar-benar tidak bijaksana Sebaliknya, dia langsung menyerang Zuan seperti meteor yang jatuh dari langit Ketika dia mengangkat tangannya 7 set 7 proyeksi singa ditembakkan Menciptakan total 49 Tinju hegemon singa gila Itu adalah keterampilan yang dikenal oleh balap singa Dan itu sangat ganas dan tak tertandingi Sembilan singa yang dihasilkan si Ling telah membuat para penonton menghela nafas dengan takjub Namun sekarang, 49 dari mereka muncul sekaligus Mereka sudah mati rasa Tanah itu sendiri tenggelam di bawah tekanan angin yang diciptakan oleh proyeksi tinju Pohon-pohon patah satu demi satu Dan bahkan batu-batu besar dihancurkan menjadi bubuk Yun Jianyu mengerutkan kening Dia melambaikan tangannya Dan bidang kimisterius muncul di sekitar kelompok Melindungi dua wanita di sampingnya Meskipun medusasai milik Yu Yanluo Bahkan bisa membuat para Grandmaster merasa ketakutan Dia tidak unggul dalam ketahanan fisik Dan mungkin tidak mampu menahan serangan itu Sementara itu, luka Yan Suehen terlalu serius Namun, Yu Yanluo menunjukkan senyum padanya dan berkata Kakak Yun masih terluka, jadi tolong biarkan aku Setelah itu, gulungan lukisan yang brilian melilit mereka Pada saat itu, para wanita tampaknya ada di ruang khusus Yang terisolasi dari dunia yang baru saja mereka masuki Mata Yun Jianyu berbinar Dia berkomentar Lukisan dunia ini tampaknya membawa sedikit gaya libationer akademi Jadi kamu adalah murid artis misterius itu Yan Suehen menatap Yu Yanluo lagi Dia sudah menemukan fakta itu saat mereka bertarung satu sama lain Yu Yanluo sedikit terkejut Dia menjawab, kakak Yun benar-benar berpengetahuan Kamu benar, tapi aku harap kakak bisa membantuku menjaga rahasia ini Yun Jianyu melingkarkan lengannya di bahu Yu Yanluo dan menjawab Jangan khawatir, kamu sudah memanggilku kakak perempuan Jadi bagaimana mungkin aku tidak setuju dengan hal seperti itu Sementara itu, di luar, si Ling terkejut Dia bertanya-tanya, siapa dua wanita ini? Mengapa metode mereka begitu misterius dan mendalam? Namun, dia terlalu sibuk untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu secara detail Dia harus menaklukkan pria ini terlebih dahulu 49 singa mengaum memekakkan telinga Dan bahkan dunia itu sendiri tampak berubah warna Namun, satu demi satu, cincin riak biru muncul di belakang Zuan Kemudian, garis-garis pedang ki yang terkondensasi dari kehampaan terbang keluar dari dalam Pada awalnya, singa emas terus mengaum saat mereka menahan ki pedang biru Tetapi mereka segera tidak bisa bertahan lagi Mereka benar-benar dihancurkan dan ditembus oleh pedang ki Dan dibiarkan mati dipaku di udara Mereka bukan dari singa barat sendiri Jadi bagaimana mungkin mereka bisa menahan formasi pedang blue Luan Zuan Semua ahli ras iblis terpesona ketika mereka melihat pemandangan indah di depan mereka Orang ini sebenarnya mampu mengalahkan bahkan singa barat Bahkan jika itu hanya seutas keinginan si Kian Mereka sudah sepenuhnya mengalami betapa menakutkannya dia Putri Changning mulai bernapas lebih cepat Ria ini bahkan lebih kuat dari yang saya kira Saya pasti tidak bisa melewatkan kesempatan ini Mata putri Suolun juga berbinar saat dia berpikir Serangan ini benar-benar tampan Namun, pada saat yang sama, dia terkejut Mengapa gaya ini tampak agak akrab Dia sepertinya pernah mendengarnya sebelumnya di suatu tempat Si Ling, menghindar di udara Dia tahu dia pasti bukan tandingan lawan ini dalam kondisinya saat ini Meskipun dia tidak mau Dia dengan tegas memilih untuk lari Zuan jelas tidak akan membiarkannya pergi begitu saja Dia baru saja akan mengejar Tetapi kemudian, si Ling Menggunakan qinya untuk mengambil bawahan ras singa Dia kemudian melemparkan beberapa dari mereka ke Yu Yan Luo dan wanita lainnya Beberapa di Putri Suolun Dan beberapa di Kiaoheng Sebelumnya, si Kian telah menonton dengan acuh-ta'acuh di tubuh adiknya Lupakan Yu Yan Luo dan gadis-gadis lain itu Putri Suolun telah memberi Zuan beberapa pengingat Dan Kiaoheng telah berulang kali mencoba menyelamatkan Zuan Jadi mereka pasti memiliki semacam hubungan Jika dia menyerang mereka Zuan pasti akan menyelamatkan mereka Tubuh bawahan meledak dengan kejam Berubah menjadi garis-garis kabut berdarah yang mengandung kekuatan luar biasa Teknik ledakan darah Ekspresi semua pembudidaya ras iblis berubah Ini adalah teknik yang sangat kejam Kekuatan ledakan itu sendiri sangat menakutkan Tetapi bahkan jika seseorang dapat menahan ledakan itu Selama sedikit darah masuk ke tubuhnya Seseorang akan mulai membusuk dan akhirnya berubah menjadi genangan darah Bab 1263, Gerbang Perunggu Para ahli ras iblis lainnya tidak menyangka si Kian begitu kejam Sebenarnya datang dengan metode seperti itu untuk melarikan diri Mereka semua dengan panik mundur ke kejauhan Pada akhirnya, mereka masih baik-baik saja, karena mereka lebih jauh dan bisa pergi tepat waktu Namun, Kiaoheng dan Putri Suolun telah memperhatikan Zuan, jadi mereka berdiri sedikit lebih dekat Mereka tidak menyangka si Kian akan menyerang mereka, jadi mereka tidak punya kesempatan untuk menghindar sama sekali Mereka hanya bisa mengeluarkan semua artefak pelindung mereka dan bangkrut, mempertaruhkan semuanya sambil mencoba bertahan Namun, dikabarkan bahwa teknik ledakan darah bahkan dapat menimbulkan korosi padaki, jadi mereka tidak yakin apakah mereka dapat menahannya Selama sedikit darah masuk ke tubuh mereka, itu akan menyebar dengan cepat Jika itu menyentuh lengan atau kaki mereka, mereka harus mencungkil bagian dari daging mereka setidaknya Atau mereka mungkin harus memotong seluruh anggota badan Bagaimana jika itu terjadi di wajah mereka atau di dekat otak mereka? Apa yang akan mereka lakukan? Zuan bereaksi dengan cepat juga Dia dengan cepat tiba di samping Yu Yan Luo dan gadis-gadis lain, tetapi Yu Yan Luo dengan cepat menangani situasinya Dengan lambayan lengan bajunya, semua darah langsung lenyap Pada saat yang sama, dia menyerahkan Zuan sebuah gulungan kosong, berkata, pergi dan bantu mereka di sana Meskipun dia tidak tahu apa hubungan Zuan dengan peri itu, dia pernah melihatnya menyelamatkan Kiaoheng sebelumnya Jadi dia pasti punya alasan untuk melakukannya Tidak mungkin dia bisa duduk di sana tanpa melakukan apa-apa Yan Suehen agak linglung ketika dia melihat itu Wanita ini tidak hanya sangat cantik, tetapi juga jauh lebih perhatian daripada dirinya sendiri Tidak heran setiap pria di dunia ini tergila-gila padanya Tunggu, mengapa saya khawatir tentang hal-hal ini? Bukannya aku bersaing dengannya atau apapun? Ya, tentu saja tidak Zuan tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada Yu Yan Luo atas perhatiannya Dia menggunakan grengale untuk segera tiba di sisi Kiaoheng Dia meraih pakaian di sekitar bahu elf itu, lalu melemparkannya ke samping Kekuatannya begitu besar sehingga Kiaoheng dengan cepat terbang jauh, segera membebaskan diri dari korosi teknik ledakan darah Namun, karena Kiaoheng telah berada di depan Putri Suolun, dan para ahli Ras Singa telah meledak Zuan tidak punya waktu untuk melemparnya Putri Suolun tidak menyangka Zuan akan menyelamatkannya Karena dia bisa mengalahkan Siling, dia mungkin punya cara untuk menghadapi teknik ledakan darah Dalam tatapan terkejutnya ada sedikit rasa malu Apa yang harus saya lakukan jika dia membawa saya atau sesuatu? Begitulah yang selalu terjadi dalam novel roman Pemeran utama pria selalu membawa pemeran utama wanita dan berputar beberapa kali sementara mereka saling menatap dalam-dalam Jika saya bekerja sama dengan baik, orang-orang di sekitar saya mungkin berpikir saya terlalu mudah Itu bahkan mungkin merusak reputasi ras iblisku Tetapi jika saya menolak terlalu banyak, bukankah saya akan menyinggung orang yang dengan baik hati menyelamatkan saya? Sementara dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan, dia tiba-tiba melihat Zuan mengangkat satu kaki Kemudian, dia merasakan sakit di pantatnya, dan tubuhnya melesat kekejauhan seperti peluru artileri Putri Suolun tercengang, dia menendangku Yu Yan Luo dan Yan Suehen tercengang Bukankah pria ini terlalu kasar pada yang lebih adil? Yun Jianyu malah menganggup puas, berkata An kecil, tidak buruk Anda harus mempertahankan kebajikan Anda sebagai orang yang diambil dan tidak dibutakan oleh fix sense lainnya Petik 2. Kulit sedingin es Yan Suehen menjadi merah Dia berpikir tentang bagaimana Zuan jauh lebih lembut ketika dia menyelamatkannya Sepertinya aku berbeda di hatinya Sementara itu, pikir Yu Yan Luo, Zuan memang bertingkah seperti pria terhormat selama ini Bahkan di tempat seperti Bluefield Country yang dipenuhi dengan fix sense Meskipun pemimpin Bluefield Country sangat cantik, dia bahkan tidak pernah mengambil inisiatif untuk mengatakan sepatah kata pun padanya Dia telah bertindak dengan cara yang sama saat menyelamatkan Putri Suolun Dia mungkin melakukannya untuk menghindari kecurigaan, demi dia Dia menatap Yun Jianyu dan Yan Suehen dengan tatapan bersalah Dia berpikir, nanti, haruskah saya menemukan kesempatan untuk memberitahu Zuan bahwa dia tidak harus berhati-hati Jangan sampai orang lain menganggap saya kekasih yang cemburu Sementara itu, setelah Zuan mengirim Putri Suolun terbang dengan tendangan Dia membuka gulungan kosong sekali pakai yang diberikan Yu Yan Luo kepadanya Setelah berada di dekatnya begitu lama, dia jelas tahu bagaimana menggunakannya Kabut berdarah di udara, masih membawa kekuatan ledakan, semuanya tersedot ke dalam gulungan kosong Kertas seputih salju itu berlumuran darah, dan seluruh gulungan itu bergetar hebat Seolah-olah darah bisa merembes keluar kapan saja Zuan dengan cepat melemparkan gulungan itu ke kejauhan Kemudian, gulungan itu tidak bisa lagi bertahan dan meledak Namun, kekuatan teknik ledakan darah telah sangat melemah Ada semburan kabut berdarah, dan tanaman serta pepohonan di sekitarnya semuanya layu Setelah itu, warna darah berangsur-angsur menghilang Kiao Heng dengan cepat pulih dari linglungnya Dia berjalan mendekat dan menangkupkan tangannya ke arah Zuan Dia berkata, terima kasih, saudara, karena telah menyelamatkan saya Pernahkah kita bertemu di suatu tempat sebelumnya? Zuan sekarang telah menyelamatkannya dua kali Pasti ada alasan di baliknya Tidak ada yang seperti itu Saya baru saja menemukan Anda cukup menyenangkan mata dan menyelamatkan Anda dengan cepat Kata Zuan Dia tidak ingin mengekspos hubungannya dengan Kiao Suiying Alasan utamanya adalah karena dia masih belum benar-benar tahu apa hubungannya dengan Elf Rache Dan dia tidak ingin membuatnya bermasalah Dia berencana untuk bertanya lebih banyak kepada Kiao Heng tentang itu ketika dia punya kesempatan Senyum Kiao Heng membeku saat mendengar itu Para ahli ras iblis lainnya memiliki ekspresi aneh Pria ras Elf itu tampan dan lembut Banyak ras bangsawan yang kuat suka membesarkan Elf laki-laki Jangan bilang bahwa alasan orang ini menggunakan tangannya untuk menyelamatkan Kiao Heng Tapi menendang Putri Suolun adalah karena Kiao Heng bereaksi dengan cepat Menyadari bahwa tatapan Zuan jelas Jadi dia tidak memiliki pikiran kotor seperti itu Terlebih lagi, para wanita di sisinya sangat memukau Jadi dia bukanlah seseorang dengan selera makan seperti itu Perigelab Duan Tiande juga memperhatikan hal yang sama Dan merasa sedikit takut Orang ini sangat misterius Dan kultifasinya tidak terduga Bagaimana jika dia membantu Kiao Heng untuk menyerangku Bukankah aku akan mendapat masalah? Tetap saja, Dark Elf Rache unggul dalam sembunyi-sembunyi Selama ada sedikit bayangan di sekitarnya Maka dia bisa melarikan diri jauh Itulah sebabnya, setelah beberapa keraguan Dia masih tidak bisa menyerah pada godaan harta karun Dan memilih untuk tinggal untuk saat ini Saat itu, Putri Suolun bangkit kembali Dan diam-diam mengusap pantatnya yang sakit Kemudian, dia berkata kepada Zuan dengan ekspresi kaku Terima kasih, Tuan Muda, karena telah menyelamatkan saya Bolehkah saya meminta nama terhormat Tuan Muda? Di masa depan, Tuan Muda akan menjadi teman ras iblis Meskipun itu yang dia katakan Dia masih merasa kesal di dalam Sejak dia masih kecil, kapan dia pernah dalam keadaan yang menyedihkan? Dia telah ditendang di pantat di depan begitu banyak orang Dan bahkan jatuh dengan cara yang canggung Anda telah berhasil mengendalikan suolunsi untuk Plus 233 plus 233 plus 233 plus 233 Zuan tidak bisa menahan tawa Dia menjawab, itu tidak banyak pekerjaan Jadi tidak perlu merasa bermasalah Yang lain semua tercengang Mereka tidak menyangka Zuan masih merahasiakan identitasnya Bagaimanapun, Putri Suolun adalah kecantikan yang terkenal di seluruh ras iblis Dan statusnya juga sangat dihormati Biasanya ada berbagai macam orang yang mengikuti permintaannya Seperti Pangeran Yin Sa Namun sekarang, ketika dia akhirnya mengambil inisiatif untuk berteman dengan seorang pria Dia sebenarnya ditolak dengan bijaksana Apakah pria ini masih seorang pria? Namun, ketika mereka melihat Yu Yan Luo dan dua wanita lainnya di pesta Zuan Mereka semua terdiam Orang ini adalah model untuk generasi kita Dia tidak perlu melakukan bootleking sama sekali Namun wanita cantik yang menakjubkan ini semua pergi kepadanya dengan sendirinya Pangeran Yin Sa merasa sangat tidak senang ketika melihat Dewi yang dia sembah diperlakukan dengan dingin Tetapi dia tidak berbicara Dia baru saja melihat Zuan bertarung dan tahu batasannya sendiri Jika dia akhirnya dipermalukan sesudahnya, itu akan lebih tidak sedap dipandang Hanya Putri Chang Ning yang merasa senang Putri Suolun ini biasanya terlihat arogan Dan jelas-jelas memandang rendah dirinya Tapi bukankah dia telah diperlihatkan sikap dingin oleh pria ini hari ini? Di masa depan, saya akan diam-diam menyebarkan berita tentang masalah ini Mari kita lihat berapa lama lagi Anda bisa bersikap puas diri Putri Suolun jelas juga terkejut dengan jawaban Zuan Tetapi dia pulih setelah dikejutkan sebentar Dia menjawab, Tuan Muda adalah individu yang halus Sayalah yang terlalu bergantung pada pola konvensional Zuan sedikit terkejut Wanita ini cukup menarik Tiba-tiba, seseorang berteriak ketakutan Apa? Apa itu? Yang lain berbalik Mereka melihat gunung, yang sebagian besar hancur setelah pertempuran Zuan dengan Singa Barat Telah runtuh untuk mengungkapkan gerbang perunggu Kedua pintu itu sangat tinggi, mencapai setidaknya beberapa lusin meter Tinggi mereka membuat mereka terlihat lebih sempit dari mereka Ini adalah pintu masuk ke makam tua Mata para pembudidaya mulai menyala dengan keinginan Semua kerja keras mereka akhirnya membuahkan hasil Bab 1264, Harta Karun Besar Tak satu pun dari para pembudidaya yang peduli dengan apa yang telah terjadi sebelumnya lagi Mereka semua bergegas menuju gerbang perunggu untuk mencoba membukanya Sayangnya, tidak peduli apa yang mereka lakukan, gerbang perunggu tidak bergerak sedikitpun Jadi, mereka semua berbalik untuk melihat ke arah Zuan Setelah melihatnya bertarung, mereka semua secara tidak sadar mulai menganggapnya sebagai pemimpin Zuan berjalan ke depan dan mengulurkan tangan, menekannya ke gerbang perunggu Ki mulai mengalir melaluinya saat dia mendorong Namun, Ki-nya tampaknya dipindahkan ke tempat lain melalui gerbang perunggu Dan tidak dapat memengaruhi mereka sama sekali Dia diam-diam berkata, pintu masuk ini sepertinya tidak bisa dibuka dengan kekuatan kasar Yang lain tampak kecewa ketika mereka mendengar itu Mungkinkah setelah semua yang terjadi, mereka hanya akan tetap terkunci dari gunung harta ini Tanpa keuntungan apapun Yan Suehen berjalan ke gerbang perunggu juga Dia dengan lembut membelai desain di pintu dengan jari-jarinya yang ramping dan seperti batu giyok Kemudian, tatapannya beralih ke berbagai binatang keberuntungan dan burung surgawi yang terukir di permukaannya Dia berkata, seharusnya ada mekanisme di sana Yang lain semua menyaksikan kemampuannya di hutan kabut Setelah mendengar itu, seseorang berteriak dengan penuh semangat Patung-patung ini sepertinya bisa diputar Yan Suehen bergumam pada dirinya sendiri Mereka mungkin perlu diputar untuk membentuk pola tertentu Namun, tanpa petunjuk lain, hanya sedikit yang bisa kita lakukan sekarang Ada beberapa lusin patung yang hadir, yang berarti ada banyak kemungkinan kombinasi Mencari tahu jawaban yang tepat dengan mengujinya satu persatu tampaknya hampir mustahil Mari kita semua mencari beberapa petunjuk di sekitar sini, kata Jin Sikeras Mereka semua adalah elit dari klan yang berbeda Jadi mereka tahu bahwa mekanisme di tempat seperti itu tidak boleh dikacaukan secara acak Jika mereka membuat semacam kesalahan, sesuatu yang mengerikan mungkin terjadi Lagi pula, menilai dari semua yang baru saja mereka alami Orang yang mengatur semua ini jelas bukan orang yang baik Mereka semua dengan cepat mulai mencari-cari Bahkan tidak membiarkan satu semak pun tidak diperiksa Setelah beberapa waktu, Wu Liang yang gemuk berjalan mendekat dan menawarkan sambil menggosok tangannya Haruskah saya mencobanya? Putri Changning berkata dengan cemberut, sebaiknya kamu tidak mengacaukan segalanya Jika benda ini memiliki jumlah percobaan dan ledakan yang terbatas setelah kombinasi yang salah diberikan Semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia Meskipun penampilannya sebelumnya dikabut tidak terlalu buruk Orang ini bermata licik dan tampak licik Sulit baginya untuk mengasosiasikannya dengan seseorang yang cakap dan hormat Zuan menatap si gemuk dengan tatapan penuh arti dan berkata Biarkan saja dia pergi Kata-katanya sekarang membawa bobot yang jauh lebih besar Karena dia telah berbicara, yang lain jelas tidak akan menghentikannya Tubuh Fatih Wu Liang secara mengejutkan gesit Dengan tendangan dari tanah, dia mulai merangkak naik turun gerbang perunggu yang tinggi Setiap kali dia pergi, dia mengubah patung-patung itu ke posisi tertentu Dia tidak menunjukkan keraguan sedikitpun dari awal hingga akhir Segera setelah itu, semua patung disesuaikan Ketika Wu Liang melompat turun dan mendarat di tanah lagi Patung-patung itu tiba-tiba melepaskan gelombang cahaya biru tua Kemudian, semua garis di gerbang mulai bersinar biru Membiarkan suara misterius, gerbang perlahan terbuka Memperlihatkan pintu masuk gua yang tenang dan dalam Tatapan yang lain bergerak ke arah Wu Liang Bahkan orang paling lambat yang hadir pun menyadari ada yang aneh dengan si gendut ini Zuan berkomentar dengan acuh tak acuh Pendeta Taois, apakah Anda tidak akan mengatakan apa-apa? Pendeta Taois, para pembudidaya ras iblis tercengang Orang ini dalam keadaan biasa-biasa saja Dia sama sekali tidak terlihat seperti pendeta Taois Namun, keterampilan yang dia tunjukkan di hutan kabut tampaknya memang membawa gaya sekte Taois Wu Liang terkekeh dan berkata Semuanya, tolong jangan salah paham Saya kebetulan secara tidak sengaja mendapatkan buku sketsa kuno yang menyebutkan gerbang perunggu ini Saya baru saja mencobanya sesuai dengan apa yang direkam Dan lihatlah, itu benar-benar terbuka Yang lain ingin tahu apa lagi yang ada di buku sketsa itu Dan apa yang ada di dalam tempat itu Tetapi Wu Liang dengan lancar dan mengelak mengatakan bahwa tidak ada yang lain Yang lain jelas tahu bahwa dia mungkin berbohong Tetapi tidak ada cara untuk membuktikannya Beberapa orang tidak bisa menahan diri lagi dan bergegas melewati gerbang Bagaimanapun, mereka semua khawatir terhadap kekuatan Zuan Jika mereka bisa bergerak lebih awal, mereka akan mendapatkan sedikit permulaan Siapa tahu, mereka bahkan mungkin bisa menemukan harta karun dan menyelinap pergi Ketika yang lain melihat mereka bergerak Mereka tidak mau repot-repot menanyai Wu Liang lagi Mereka semua bergegas maju, berusaha untuk menjadi yang pertama Zuan mengingatkan ketiga wanita di sekitarnya Kami tidak tahu apa yang mungkin muncul di dalam, jadi tetaplah di dekatku Anda benar-benar tidak bisa berkeliaran Petik 2 Yun Jianyu berkata dengan sedih Meskipun saya terluka, itu tidak sampai saya membutuhkan perlindungan Anda Yan Suehen malah merasa jantungnya berdetak kencang Karena meskipun dia telah mengatakannya kepada mereka bertiga Itu sebenarnya lebih ditujukan padanya Dia tahu kondisinya saat ini dengan baik Jadi dia tidak menolak karena bangga dan malah mengangguk sedikit Yu Yan Luo lalu berkata Kita harus berhati-hati dengan Taoise gemuk ini Aku hanya merasa dia agak aneh Zuan mengangguk Dia memastikan untuk mengawasi si berlemak Kelompok itu dengan cepat masuk Pada awalnya, mereka mengira itu akan menjadi gua yang gelap gulita Dan tidak ada dari mereka yang mengira itu adalah dunianya sendiri Meskipun tidak begitu terang, mereka bisa melihat tanpa masalah Mereka juga tidak tahu dari mana sumber cahaya itu Hah, ada sesuatu yang digambar di dinding ini Seseorang berteriak, tetapi segera menyesalinya Apakah saya bodoh? Seharusnya aku melihatnya dulu sebelum mengatakan apapun Bagaimana jika itu adalah diagram metode rahasia yang ditinggalkan oleh senior yang mendalam Jelas ada beberapa orang yang berbagi pemikiran itu Mereka semua bergegas juga Namun, kelompok Zuan memiliki kultivasi yang tinggi Sehingga mereka tidak perlu berlari dari dekat untuk melihat isi mural dengan jelas Diagram di awal mural tampaknya telah dihancurkan Diagram pertama yang tersisa menggambarkan sekelompok rajurit berkerumun di sekitar kereta Dikelilingi oleh banyak orang dengan pakaian kasim dan pelayan Dari kelihatannya, itu sepertinya menggambarkan penguasa sebuah negara yang sedang melakukan perjalanan Yang berikutnya menggambarkan kaki gunung yang aneh Gunung itu sendiri begelombang naik turun seperti ular besar, tetapi ada lubang di tengahnya Di kaki gunung, ada juga seekor ular besar yang telah dipotong menjadi dua Diagram ketiga menggambarkan bawahan penguasa yang berniat membunuh ular besar yang sekarat Namun, penguasa di kereta berhenti, dan menyuruh anak buahnya menyelamatkan ular ini Diagram keempat menggambarkan sesuatu yang terjadi bertahun-tahun kemudian Rombongan penguasa berada di sebuah kapal di tengah lautan badai Tepat ketika mereka akan terbalik, seekor ular besar keluar dari air Di mulutnya ada mutiara berkilau yang diberikan kepada penguasa Beberapa diagram berikutnya sebagian besar hancur Satu-satunya yang tersisa menggambarkan pernikahan penguasa Mutiara itu tertanam di mahkota Phoenix Permaisuri Adegan setelah itu juga hilang Yang lain melihat bahwa itu bukan semacam diagram teknik dan meninggalkan satu demi satu dalam kekecewaan Namun, mereka semua mengingat mutiara putih salju yang berkilau dan sempurna itu Benda itu tampak luar biasa bahkan di mural, jadi itu pasti harta yang luar biasa Kelompok Zuan jauh lebih terkejut Mereka semua melihat ke arah Yu Yan Luo, bertanya Jangan katakan padaku bahwa hal yang diceritakan ular itu kepadamu yang dapat membantumu membuat terobosan adalah mutiara ini Yu Yan Luo sedikit tercengang Dia menjawab, saya juga tidak tahu Saya merasakan getaran misterius ketika saya pertama kali melihat mutiara Dan saya dapat merasakan bahwa sesuatu di kedalaman memanggil saya Apakah menurutmu ular besar di tepi rawa itu adalah ular di lukisan dinding ini? Yan Suhehen menyuarakan kemungkinan Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak Dilihat dari berapa umur makam ini, mural-mural itu seharusnya berbicara tentang masa lalu yang jauh Tidak mungkin ular itu hidup selama ini Yun Jianyu terkekeh dan berkata, tidak ada gunanya memikirkan semua hal ini Kita akan mengetahuinya setelah kita melihat ke dalam Jika ular besar di luar itu adalah yang ada di lukisan ini, itu yang terbaik Little Sister Yu dapat berkomunikasi dengannya dengan ramah Petik 2 Saat itu, seseorang menjerit ketakutan dan berteriak Ini adalah ginseng kualipil, bunga benang perak, ramuan pemecah jiwa Akulah yang menemukan ini, jadi jangan berkelahi denganku untuk memperebutkannya Tepat saat suara itu berbicara, suara pertempuran pecah Ejekan muncul di sudut bibir Yun Jianyu Dia berkomentar, bagaimanapun, kekayaan menggerakkan hati Siapa yang mengira bahwa mereka akan mulai bertarung di antara mereka sendiri secepat ini? Petik 2 Apa hal-hal itu? Zuan bertanya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama-nama itu Yan Suehen menjelaskan, bunga benang perak dan ramuan pemecah jiwa Adalah bahan berkualitas tinggi untuk memurnikan pil Mereka sangat langka, itu terutama berlaku untuk soul splitting herb Banyak pembudidaya peringkat master menghadapi bahaya saat memadatkan jiwa mereka Yang menyebabkan kegagalan, atau bahkan kerusakan pada jiwa mereka Namun, soul splitting herb dapat bergabung kembali dengan jiwa yang rusak Ini adalah bahan langka yang dicari banyak master, tetapi tidak dapat menemukannya Pil koldron ginseng dapat memperpanjang hidup seseorang, dan tergantung pada tingkatannya, dapat meningkatkan umur seseorang antara 10 sampai 100 tahun Tentu saja, hal seperti itu tidak berguna untuk makhluk abadi atau individu berperingkat lebih tinggi Zuan bingung, mengapa? Bab 1265, Liontin Masalah utama Kaisar Zauhan saat ini adalah umurnya yang kurang Jika dia memiliki obat yang memperpanjang hidup, bukankah dia tidak akan terkalahkan? Yun Jianyu menjelaskan, untuk mencapai peringkat keabadian bumi, Anda harus memiliki dao dan prinsip unik Anda sendiri Prinsip-prinsip tubuhnya sendiri sudah sangat berbeda dari dunia ini Obat-obatan yang memperpanjang hidup ini terbentuk dari mengumpulkan ki dunia ini Itu berarti mereka mau tidak mau membawa prinsip-prinsip dunia ini, yang berbeda dari prinsip-prinsip abadi di bumi Itulah yang membuat mereka tidak efektif Yan Suhehan berkata, saat ini, Kaisar tidak ada bandingannya Dibandingkan dengan teman-temannya, dia juga tidak terlalu tua Sayangnya, dia sudah mengalami kemerosotan surga dan manusia, jadi kematiannya sudah tidak bisa dihindari Petik 2 Apa artinya, kerusakan surga dan manusia? Zuan bertanya, dia belum pernah mendengar istilah-istilah itu sebelumnya Sebuah bumi abadi, sayangnya, masih memiliki kata, bumi, di peringkat mereka Kata Yan Suhehan Kecuali mereka menerobos dan menjadi abadi sejati, mereka pada akhirnya akan ditolak oleh kehendak dunia Jika penolakan ini menjadi parah, itu menyebabkan fenomena surga dan kerusakan manusia Bumi abadi secara bertahap mendekati kematian, kemudian akhirnya berubah menjadi debu, sekali lagi menjadi satu dengan dunia Kemerosotan Zauhan tampaknya telah tiba sedikit lebih awal dari biasanya, tetapi tidak ada yang tahu apa penyebab utama masalahnya Kami hanya bisa berspekulasi bahwa itu mungkin terkait dengan cedera dao permanen yang dia derita dalam pertempurannya melawan Kaisar Fin Petik 2 Zuan terkejut Dia bertanya, kalau begitu, bukankah itu berarti Kaisar Fin saat ini juga akan menendang ember? Hidupnya juga hampir mencapai batasnya Itu sebabnya dia memanggil berbagai ras iblis ke pengadilan Raja Iblis untuk pertemuan Saya percaya dia ingin mulai merencanakan apa yang terjadi selanjutnya, kata Yun Jianyu Kaisar Fin adalah ahli generasi sebelumnya yang telah hidup lebih lama lagi Sementara itu, belum terlalu lama sejak Zauhan memasuki peringkat abadi bumi Saat itu, dalam pertempuran itu, kultifasi Kaisar Fin sendiri adalah potongan yang bagus lebih tinggi Namun dia akhirnya menjadi setengah langkah lebih rendah, sehingga memberikan Zauhan reputasinya yang tak terkalahkan Zuan memiliki ekspresi aneh saat dia bertanya, kalau begitu, bukankah Zauhan kalah besar di sini? Menjadi tak terkalahkan adalah tidak terkalahkan, tetapi dia baru saja naik ke peringkat abadi bumi Yang merupakan waktu terbaik yang dia miliki untuk menikmati dirinya sendiri untuk waktu yang lama Namun dia segera berakhir menghadapi kemerosotan surga dan manusia Ini bukan masalah kalah atau tidak Pada level mereka, pertimbangan mereka sama sekali berbeda dari orang biasa, kata Yan Suhen Menggelengkan kepalanya Ketika dia mendengar suara pertempuran semakin intens, Zuan bertanya Apakah obat-obatan ini berguna untuk lukamu? Aku akan membantu kalian berdua menangkapnya Yun Jianyu dan Yan Suhen keduanya menggelengkan kepala dan menjawab Semakin tinggi kultifasi, semakin sulit untuk terluka Namun, jika kita terluka, menjadi lebih sulit untuk sembuh Obat-obatan ini ajaib, tetapi tidak terlalu berguna bagi kita Hanya beberapa harta karun besar yang bisa berguna Kalau tidak, kita hanya bisa membiarkannya sampai waktu dan perlahan pulih Petik 2 Yu Yan Luo bertanya tentang harta mana yang bisa membantu mereka pulih dengan cepat Kedua wanita itu tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa Hal-hal seperti itu terlalu berharga, tidak kalah langka dari senjata surgawi Bagaimana mereka bisa membuat orang lain khawatir tentang hal-hal seperti itu? Benar, di mana Taoise gemuk itu? Yan Suhen bertanya-tanya, tiba-tiba teringat padanya Dia melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Wu Liang dimanapun Zuan juga khawatir, dia telah memberi begitu banyak perhatian pada luka mereka Sehingga dia benar-benar lupa tentang lemak terkutuk itu Untungnya, dia sebelumnya telah menempelkan seutas kehendak surgawi ke Wu Liang Dia melihat ke atas dan kekejauhan, berkata, dia sudah masuk lebih dalam dan tidak berhenti sepanjang waktu Bahkan obat-obatan itu tidak menarik baginya Petik 2 Yun Jianyu berkata dengan ekspresi dingin, cepat dan ikuti dia Bahkan aku mulai penasaran dengan apa yang dia lakukan di sini Karena obat-obatan spiritual tidak terlalu berguna untuk teman-temannya Zuan menyerah untuk memperebutkan mereka juga Rombongan itu masuk lebih dalam Ketika mereka melewati tempat obat-obatan itu berada Mereka melihat sekelompok orang yang beberapa saat sebelumnya berbicara dengan Liang Sekarang saling menyerang Siong Grit dan Siong Seken memiliki hubungan dekat Jadi mereka memiliki keuntungan Yang lain tidak bodoh dan cepat bekerja sama Tetapi hubungan mereka tidak sebaik itu Bagaimanapun, Duan Tiande tidak akan pernah bergabung dengan Kiaoheng Dan lebih suka bergabung dengan Saudara Beruang Meskipun ada perbedaan dalam kultivasi di antara mereka Itu bukan perbedaan yang menentukan Obat-obatan berpindah tangan beberapa kali Tiba-tiba, obat-obatan itu terlempar ke udara Mendarat di depan kelompok Zuan Zuan secara refleks menangkap satu Dia merasakan sensasi dingin mengalir di sepanjang tangannya dan terkejut Ini pasti ramuan pemecah jiwa Dua sosok bergegas Mereka secara naluriah bergegas ke depan untuk merebutnya Salah satu pria berteriak cemas Itu milik kita Namun, seorang wanita di samping telah melihat bahwa itu adalah kelompok Zuan Dan dengan cepat menghentikannya Kemudian, dia tersenyum pada Zuan dan berkata Harta karun memilih pemiliknya Karena obat telah memilih pemilik Itu adalah kehendak surga Kami hanya akan memberikannya kepada Tuan Muda Petik 2 Wanita itu secara alami adalah Putri Suolun Sedangkan pria di sebelahnya adalah Pangeran Yin Sa Yang mengikutinya kemana-mana Saat itu, dia secara alami Bergandengan tangan dengannya dalam pertarungan Putri Suolun tahu betul bahwa Mengingat kekuatan yang Zuan tunjukkan sebelumnya Serta kultivasi mendalam para wanita di sisinya Tidak mungkin dia dan Pangeran Yin Sa Dapat merebut kembali jamu pemecah jiwa Selanjutnya, Zuan telah menyelamatkannya Jadi dia mungkin juga memberikannya sebagai hadiah Untuk mendapatkan sedikit lebih banyak bantuan Dia berbalik dan melihat Sedikit penyesalan muncul di wajahnya Jika dia kembali sekarang Jelas tidak akan ada kesempatan untuk mengambil obat lain juga Pangeran Yin Sa sedikit tidak senang Ketika melihat wanita impiannya Menyerah dengan cara yang begitu lembut Namun, ketika dia memikirkan tentang Bagaimana Zuan bahkan mengalahkan singa barat sebelumnya Dia tidak bertindak pada akhirnya Zuan menatap soul splitting hair di tangannya Dan bertanya Apakah obat ini mungkin cukup penting untuk sang putri Putri Suolun mengerutkan bibirnya dan berkata Ini memang sangat penting Saya memiliki seorang senior yang mengalami kemunduran Ketika dia mengolah jiwanya di tahun-tahun sebelumnya Dia membutuhkan obat ini untuk pulih Jika Tuan Muda bersedia berpisah dengannya Wanita ini pasti akan membayar harga yang memuaskan Petik 2 Memuaskan saya, itu agak sulit Kata Zuan sambil tertawa Tuan Muda, jika ada yang Anda butuhkan Jangan ragu untuk berbicara Klan Suolun masih membawa beban dalam perlombaan iblis Jawab putri Suolun, matanya bersinar Berdasarkan apa yang disiratkan Zuan, sepertinya itu bisa dinegosiasikan Apapun, Zuan bertanya, tanpa sadar menilainya dan bertanya dengan ekspresi serius Jantung putri Suolun berdetak kencang Dia terlihat agak malu Dia tidak tahu bagaimana menjawab saat itu Pangeran Yinsa sangat marah Apakah orang ini berpura-pura bahwa aku tidak ada? Anda telah berhasil mengendalikan Pangeran Yinsa untuk Plus 499 plus 499 plus 499 plus 499 Ketika dia merasakan tatapan berbahaya Yu Yan Luo dan wanita lainnya Zuan terkekeh dan melemparkan ramuan pemecah jiwa ke tangan putri Suolun Dia berkata, saya bercanda, anggap saja itu hadiah Setelah itu, dia segera terus mengejar tawis gemuk Wuliang Putri Suolun tidak menyangka Zuan akan memberikan sesuatu yang begitu berharga untuknya Dia berdiri di tempat dengan ekspresi tertegun sejenak Agak linglung saat dia melihat dia secara bertahap memudar kekejauhan Yun Jianyu hanya bisa bergumam Orang ini menipu nona muda keluarga lain Aku bahkan mulai bertanya-tanya apakah Honglei ditipu persis seperti ini saat itu Yan Suehen menganggup dalam simpati yang mendalam Ini mungkin bagaimana Cuyang telah dilakukan juga Untuk beberapa alasan, dia merasakan gelombang gangguan Dia membalas, apakah kamu tidak mengatakan bahwa teknik pesona muridmu telah sepenuhnya matang Dia seharusnya benar-benar menipu pria ini, jadi mengapa dia begitu mudah ditipu? Petik 2 Yun Jianyu tetap diam untuk waktu yang lama Setelah waktu yang lama berlalu, dia menghela nafas panjang dan berkata Bagaimana saya bisa tahu bahwa sebenarnya ada vixen jantan di dunia ini? Kelompok itu tanpa disadari telah tiba di aula besar Lantainya adalah hamparan putih, tampaknya tertutup lapisan tanah pucat Ketika mereka menginjaknya, kaki mereka tenggelam beberapa inci ke tanah Apakah ini salju? Yu Yan Luo bertanya-tanya, agak terkejut Warnanya agak terlalu aneh untuk kotoran Tidak, Yan Suehen menjawab dengan tegas Dia mengolah pedang kepingan salju, jadi dia sangat akrab dengan salju Dia memperingatkan yang lain, tempat ini dipenuhi dengan aura kematian Semuanya, hati-hati Ini semua tercipta dari pembusukan sisa-sisa kerangka, kata Yun Jianyu Dia telah mencapai levelnya saat ini dengan memanjat gunung mayat dan lautan darah Jadi dia yang paling akrab dengan hal-hal seperti itu Dia dengan cepat melihat apa lapisan tanah putih itu Di belakang mereka, para ahli ras iblis kurang lebih telah menyelesaikan pertempuran mereka atas obat-obatan Berpikir tentang harta yang akan datang, mereka pergi satu demi satu Namun, ketika mereka mendengar penjelasan Yun Jianyu Mereka diliputi oleh keterkejutan dan ketakutan Tulang adalah bagian tubuh yang paling kuat sejak awal Dan mereka akan terus ada bahkan setelah ribuan tahun Namun, hanya ada debu tulang yang membusuk di sini Berapa banyak waktu yang telah berlalu, kalau begitu Saat itu, mereka melihat Wuli yang berjongkok di tanah beberapa lusin sang jauhnya Di depannya ada satu set kerangka yang sempurna Tidak hanya sisa-sisanya tidak membusuk, mereka masih benar-benar sempurna Mereka berkilau seperti batu giyok, dan mereka bahkan mengeluarkan sedikit tekanan Sangat mudah untuk melihat seberapa kuat pemiliknya dalam hidup Wuli yang dengan hati-hati melepaskan semacam kalung dari sisa-sisanya Tali itu jelas terbuat dari sesuatu yang luar biasa Tetapi setelah sekian lama berlalu, tali itu berubah menjadi debu hanya dengan satu sentuhan Namun, Wuli yang tidak terlalu keberatan Apa yang ada di tangannya adalah liontin emas muda Dia tampak sangat tersentuh Bab 1266 Tulang normal sudah membusuk menjadi debu, sementara mayat ini masih utuh sempurna Lebih jauh lagi, dilihat dari bentuk tulangnya Jelas bahwa tulang itu milik makhluk yang sangat kuat dalam hidup Apapun yang dibawa oleh individu seperti itu pasti akan menjadi harta yang luar biasa Duan Tiande adalah orang pertama yang tidak dapat menahan diri lagi Sosoknya berkedip, dan dia langsung tiba di dekat mayat melalui bayang-bayang Pedangnya yang panjang dan ramping menjentikan kepergelangan tangan Wuli yang untuk membuatnya melepaskannya Mahuang bergerak pada saat yang sama Dengan lambayan jubahnya, dia berubah menjadi darah dan dengan cepat menembak ke arah mereka berdua Dia mengulurkan tangan ke arah liontin di tangan Wuli yang Tepat pada saat itu, Wuli yang membuang dua jimat kuning dari tangannya Bahkan saat serangan Duan Tiande dan Mahuang mendarat, jimat langsung menetralisir mereka Kemudian, Wuli yang mengambil kesempatan untuk meringkuk dan berguling di tanah Dia seperti bakso, memantul jauh ke kejauhan Kecepatannya membuat para pengamat terdiam Para ahli ras iblis lainnya bereaksi satu demi satu Mereka semua menggunakan teknik gerakan mereka untuk mengejarnya Bahkan Putri Suolun tidak terkecuali Dia berpikir tentang bagaimana dia berhutang budi pada Zuan Meskipun dia tidak membuatnya mengembalikan apapun, kondisi yang tidak jelas seperti itu adalah yang paling sulit untuk diselesaikan Jika Zuan benar-benar mengusulkan sesuatu Berlebihan, apa yang bisa dia lakukan? Karena itu, dia ingin mendapatkan Leontin itu, lalu memberikannya kepada Zuan Dengan begitu, keduanya bisa dianggap seimbang Sementara itu, Pangeran Yin Sa adalah penjilat pribadinya Jadi dia secara alami mengikuti tanpa ragu-ragu Hanya pesta Zuan yang tersisa Rekan-rekannya tercengang Yun Jianyu bertanya, apakah kamu tidak akan mengejar mereka? Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja Taoise gemuk itu mungkin membawa semua ini melalui kerja keras hanya untuk Leontin itu Saya tidak tahu apakah dia masih memiliki sesuatu di lengan bajunya Jangan menjulurkan kepala di tengah keaktifan ini Dia ingin menemukan barang yang akan membantu Yu Yan Luo menerobos Lalu meninggalkan tempat itu secepat mungkin Bagaimanapun, kehadiran kuat yang telah menonton di hutan berkabut masih ada Dia merasa seolah-olah berada dalam situasi, pedang Damokles Jadi dia ingin menghindari bentrok dengan orang itu sebanyak mungkin Yan Suehen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada di antara kalian yang bisa melihat dengan jelas benda apa Leontin itu? Dia terluka parah, jadi keterampilannya jauh dari puncaknya Sulit baginya untuk melihat banyak pada jarak seperti itu Yun Jianyu menjawab, itu adalah benda emas gelap, dan bentuknya sangat aneh Itu tidak tampak seperti Leontin Batu Giok atau Harta Karun, melainkan Sebaliknya Lebih seperti cakar, Zhu Han menyimpulkan Benar, seperti cakar Seru Yun Jianyu, matanya menyala Dia segera merasa lega telah menemukan deskripsi yang paling pas Cakar, Yu Yan Luo bertanya, tertegun Bagaimana mungkin sesuatu yang diperlakukan begitu serius menjadi cakar belaka? Kelompok itu telah berusaha keras satu sama lain Jika mereka mengetahui bahwa yang mereka perebutkan hanyalah cakar, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki Itu bukan cakar biasa Ini seperti, ahem, mantra perebutan emas dari kampung halamanku Ada desas-desus bahwa beberapa klan perampok makam menggunakan cakar Trenggiling untuk membuat jimat seperti itu Dan mereka digunakan untuk menangkal kejahatan Zhu Han bercerita sedikit tentang cerita rakyat para penjamret emas 1. Trenggiling Yu Yan Luo memikirkan sesuatu dan menjelaskan Ras Trenggiling memang unggul dalam merampok makam Karena mereka sering menggali makam kuno Mereka sering menemukan harta karun dan metode rahasia Itulah sebabnya budidaya mereka cukup tinggi Namun, karena mereka mengolah metode yang mereka temukan dari beberapa makam yang berbeda Apa yang mereka pelajari cukup beragam Jika mereka tidak hati-hati Mereka mungkin akan mengacaukan kultivasi mereka sendiri dengan mencampurkan hal-hal yang tidak sesuai Selain itu, perampokan makam dianggap agak memalukan di antara ras manusia dan iblis Dan banyak makam semacam itu masih memiliki keturunan yang hidup di dunia ini Menggali makam leluhur mereka secara alami menghasilkan dendam yang besar Itu sebabnya Trenggiling adalah musuh hampir semua orang Bertahun-tahun yang lalu, sesuatu menyebabkan mereka menimbulkan kemarahan ras iblis lainnya Sehingga mereka menjadi musuh bersama bagi yang lain Setelah itu, mereka semakin jarang terdengar Sampai-sampai bahkan jika ada yang selamat sekarang Mereka tidak akan berani mengungkapkan identitas mereka Petik 2 Yan Suhehen tergerak oleh informasi Yu Yan Luo Dia berkata, saya telah mendengar legenda Trenggiling juga Baru saja, seluruh tubuh daois gemuk itu meringkuk menjadi bola Dan dia bergerak dengan berguling Yang menyerupai salah satu seni melarikan diri rahasia Trenggiling yang dikabarkan Petik 2 Kelompok itu sudah tiba di sebelah sisa-sisa Yun Jianyu menunjuk ke tangan dan tulang ekor mayat itu dan berkata Memang benar begitu Lihat Mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas ketika mereka masih jauh Tetapi sekarang setelah mereka memeriksanya dari dekat Mereka semua melihat bahwa sisa-sisa itu adalah laki-laki Namun, dia sedikit lebih pendek dari orang biasa Dan jari-jarinya sangat ramping dan panjang Ujung jari-jari itu juga agak tajam Selain itu, area tulang ekor sedikit menonjol Seolah-olah ekor individu tersebut belum sepenuhnya menghilang karena evolusi Jadi itu jelas bukan kerangka manusia Meskipun ada banyak jenis di antara ras iblis Kebanyakan dari mereka masih kurang lebih menyerupai manusia Tentu saja, mereka semua masih memiliki beberapa sifat unik ras mereka juga Bahkan bagi mereka yang terlahir sebagai monster yang berbeda Mereka biasanya mengambil bentuk manusia hanya dalam beberapa tahun Bagaimanapun, ini adalah dunia kultivasi Dan tubuh manusia adalah yang paling dekat dengan Dao Mereka yang ingin berkultivasi hampir semuanya harus mempertahankan bentuk manusia Sementara itu, bagi banyak binatang, tidak peduli seberapa kuat mereka Mereka hanya bisa disebut binatang Terlepas dari kurangnya kecerdasan mereka Ketidakmampuan mereka untuk berubah menjadi bentuk manusia Seperti pembudidaya ras iblis normal adalah alasan penting lainnya Sepertinya ini adalah warisan ras Trenggiling, kata Yu Yan Luo Dia adalah orang yang paling memahami ras iblis di luar kelompok Setelah memeriksa sisa-sisanya sebentar, dia menyuarakan kesimpulannya Saya ingat terakhir kali ras Trenggiling menjadi terkenal adalah 100 tahun yang lalu Saat itu, ada leluhur tua yang luar biasa bernama Chuan San Kultivasinya bahkan lebih besar daripada leluhur manapun sebelum dia Dan setiap kali dia melakukan tugas itu, dia akan selalu menemukan makam tingkat atas Berbagai ras telah memasukkannya ke dalam daftar pencarian mereka untuk waktu yang lama Tetapi mereka tidak hanya tidak dapat menemukannya Dia malah berhasil menggali beberapa makam leluhur mereka sebagai balas dendam Itu menyebabkan kegemparan, dan hadiahnya naik dengan urutan besarnya yang lain Namun, untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba menghilang Orang-orang semua mengatakan bahwa dia pasti gagal karena semacam salah perhitungan Atau kurang perhatian dan meninggal di dalam makam yang tangguh Jangan bilang ini dia Yang lain semua terkejut ketika mereka mendengar cerita itu Yun Jianyu dan Yan Suhen dengan hati-hati memeriksa jenazah sebelum berbicara Berdasarkan kondisi jenazah, orang ini mungkin seorang pseudo Grandmaster Atau mungkin seseorang yang baru saja menembus peringkat Grandmaster Ini hanya tulang, jadi sulit untuk mengatakan dengan pasti Petik 2 Sekitar tingkat Grandmaster, Yah Gumam Zuan, dan ekspresinya menjadi serius Dia melanjutkan, bahkan seseorang dengan kultivasi tinggi meninggal di sini Dan dia adalah seseorang yang sering memasuki semua jenis makam Dia pasti tidak kekurangan pengalaman atau cara untuk melindungi dirinya sendiri Jadi makhluk seperti apa yang bisa membunuhnya Setelah itu, dia pergi untuk membalikkan mayat itu Dia ingin melihat apa penyebab kematiannya Namun, tiba-tiba matanya menyipit Dia memindahkan mayat itu ke samping dan menggali tanah di bawahnya Mengeluarkan sebuah buku Tampaknya telah ditenun dari sutra emas Para wanita terkejut Bahkan tulang di dekatnya telah membusuk Namun buku ini masih baik-baik saja Itu pasti luar biasa Hah, apa yang tertulis di buku ini? Para wanita memiliki pengetahuan yang cukup luas Tetapi karakternya terlalu aneh Dan sama sekali berbeda dari karakter yang mereka kenal Namun, Zuan terkejut Dia tidak bisa lebih akrab dengan karakter seperti itu Dia sudah melihat mereka beberapa kali di ruang bawah tanah rahasia Karena mereka adalah karakter yang digunakan di Tiongkok kuno Karena dia memiliki mili untuk seorang guru Dia sudah berpengalaman dalam membaca segel yang lebih rendah Dia berseru Satu tetes esensi surga Para wanita itu bingung ketika mereka mendengar dia membaca kata-kata itu Apa yang dia katakan? Zuan membalik halaman judul dan melihat bahwa selain teks utama Ada beberapa anotasi yang lebih kecil Mereka jelas mencatat mayat itu ketika dia masih hidup Catatan itu secara kasar menunjukkan bahwa Dia telah memperoleh buku itu setelah mempertaruhkan nyawanya Tapi sayangnya, dia tidak bisa mengenali karakternya Dia merasa sangat menyesal atas fakta itu Namun, dia adalah seorang jenius Dan dengan menggabungkan semua hal yang telah dia pelajari dalam hidupnya Dia mampu mengumpulkan beberapa pengetahuan dangkal dari beberapa diagram dan cara karakter ditulis Itu telah memungkinkan dia untuk jauh melampaui senior rasnya Memungkinkan dia untuk menjadi sukses dalam setiap usaha Dia bahkan dapat menemukan banyak tambang batuki dan berbagai tempat menakjubkan yang mengandung keindahan dan sumber daya yang luar biasa Dia telah memperoleh sumber daya yang jauh lebih banyak daripada orang lain Jadi kultifasinya telah meningkat pesat, memungkinkan dia bahkan melampaui leluhur rasnya Semakin dia menyadari betapa hebatnya buku itu, semakin dia menjadi jengkel karena dia tidak bisa membaca semua isinya Bagaimanapun, itu adalah leluhur Chuan San, kata Yu Yan Luo ketika dia melihat prasasti itu menjelang akhir Leluhur Chuan San telah menempatkan kep cakar di atas tanda tangannya Itu jelas berbentuk seperti liontin yang telah diperebutkan orang lain sebelumnya Sayang sekali kita tidak tahu tentang apa buku ini Menilai dari bagaimana leluhur Chuan San menggambarkan buku ini, bahkan aku sedikit tergoda, kata Yun Jian Yu dengan menyesal Zuan melihat halaman judul Dia perlahan membaca, bagi mereka yang menginginkan pengetahuan tentang tiga dasar dan aliran pemikiran yang tak terhitung jumlahnya Seseorang harus terlebih dahulu mengamati catatan kaisar dan seni surgawi Bab 1267 Yan Suehen dan yang lainnya terkejut Kamu tahu bahasa kuno ini Dengan pengetahuan dan pengalaman mereka, mereka telah melihat karakter serupa sebelumnya Mereka bahkan menemukan frasa yang terisolasi dalam beberapa teks kuno Bahkan ada beberapa di dunia ini yang berspesialisasi dalam menguraikan karakter kuno seperti itu Tetapi sayangnya, bahkan setelah bertahun-tahun, mereka hanya berhasil memecahkan kode beberapa lusin Namun, Zuan membacanya dengan sangat lancar, dan dia juga tidak mengoceh Baris itu saja membuat ketiga wanita itu gemetar, merasakan ritme dao yang mendalam Hanya membacanya beberapa kali membuat mereka merasa telah menerima banyak manfaat Zuan terkekeh dan berkata dengan sikap, malu, aku hanya tahu sedikit secara kebetulan Nak, keberuntunganmu cukup bagus Peluang Anda benar-benar agak konyol Aku bahkan mulai sedikit cemburu, kata Yun Jianyu, merasa sangat tersentuh Untuk mencapai tingkat Grandmaster, terlepas dari bakatnya yang luar biasa Dia tidak kekurangan kesempatan ajaib Namun, dibandingkan dengan Zuan, dia malah merasa seperti orang biasa Syukurlah Honglei memiliki pandangan ke depan yang luar biasa dan memilih seseorang dengan potensi luar biasa sejak awal Dan bahwa saya tidak benar-benar mencoba untuk menghancurkannya terlalu keras Dia bahkan menatap Yan Suhen dengan puas ketika dia memikirkan itu Wanita ini selalu berpegang teguh pada caranya, jadi dia mungkin merasa sangat menyesalkan Ekspresi Yan Suhen bertentangan Bagaimana mungkin hanya penyesalan Dia tidak hanya gagal menghancurkan Zuan dan muridnya Dia juga hampir menceburkan diri Mata Yu Yan Luo penuh dengan pemujaan saat dia menatap kekasihnya Dia sangat ingin mendengar dua Grandmaster memujinya sedikit lagi Hal-hal ini bukan masalah besar Bertemu dengan kalian semua adalah berkah terbesarku Zuan berkata dengan senyum lembut Semua wanita merasa jantung mereka berdetak kencang ketika mereka mendengar kata-kata itu dan melihat senyum Zuan Yun Jianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sinis Sayang sekali kami tidak memiliki teknik persona versi laki-laki Kalau tidak, jika kamu mengolahnya Kamu mungkin benar-benar menjadi vixen jantan yang menghancurkan Yan Suhen menganggup dengan simpati yang mendalam Apakah orang ini roh rubah jantan atau semacamnya? Yu Yan Luo meraih lengan Zuan dan berkata dengan manis Ah su saya memperlakukan orang lain dengan tulus Jadi tentu saja dia akan menarik orang yang memperlakukannya dengan tulus juga Bisakah kalian tidak? Ketika Yun Jianyu melihat bagaimana Yu Yan Luo meraih lengan Zuan Dadanya yang besar sedikit tertekan Dia berpikir, masih ada lebih banyak vixens wanita di dunia ini Dia bertanya, karena kamu memahami karakter dalam buku ini Apa yang sebenarnya dibicarakan? Zuan membaca sekilas isinya dan berkata Isinya sangat muskil dan sulit dimengerti Jadi sulit bagi saya untuk memahami isinya Tapi sejauh ini, seharusnya buku yang berbicara tentang tatanan alam dan feng shui Geomansi, dan sebagainya Berdasarkan apa yang dikatakan Pemula dapat menemukan makam melalui Wawasan emas dan gua Pelajar tingkat menengah dapat menggunakan Pengetahuan tambang pencarian sumber Sementara pelajar tingkat lanjut dapat mengubah langit dan bumi Atau bahkan tren astrologi utama Untuk tujuan sendiri Petik 2 Ekspresi Yansuehen menjadi serius Dia menjawab Ini benar-benar buku yang ajaib Ada semua jenis bakat di dunia ini Jadi saya telah mendengar tentang wawasan emas dan gua Serta pengetahuan saya yang mencari sumber Tetapi mereka semua bertindak sesuai dengan aliran dao alami Sesuatu seperti ini yang secara aktif dapat mengubah aliran dunia Hanya ada dalam legenda Tidak ada yang pernah bisa mencapai tingkat seperti itu Petik 2 Zuan terkeke dan berkata Apakah kalian semua ingin mempelajarinya? Saya dapat menerjemahkan salinan untuk kalian berdua Petik 2 Lupakan Saya tidak ingin mempelajarinya Jawab Yansuehen Namun Dia benar-benar tergoda Sebagai seseorang dari sekte Giyok Putih Dia sebenarnya sangat tertarik dengan bidang pengetahuan ini Namun Jika Zuan mengajarinya Bukankah mereka akan sering berduaan di kamar? Jika mereka sedekat itu Siapa yang tahu hal-hal seperti apa yang mungkin terjadi? Setengah bulan sebelumnya Dia tidak akan ragu sama sekali jika dia diberi kesempatan seperti itu Karena dia akan memiliki hati nurani yang benar-benar jernih dan murni Tapi ada terlalu banyak hal yang terjadi di antara mereka berdua akhir-akhir ini Mereka telah melakukan segala macam interaksi intim Dan Zuan bahkan telah melihat seluruh tubuhnya dua kali Kontrak Love is more solid than gold Itu juga masih berlaku Dia tidak berani menghabiskan waktu bersama dengannya secara pribadi Bukankah kamu biasanya menyukai barang ini? Tanya Yun Jianyu Memberinya tatapan aneh Dia berkata kepada Zuan Tapi tidak apa-apa juga Kami berdua jelas-jelas adalah tuannya Jadi mengapa murid itu akhirnya mengajar tuannya? Pelajari saja sendiri dulu Tidak ada perbedaan besar antara Anda mempelajarinya dan kami mempelajarinya Kami hanya akan menelpon Anda kapanpun kami membutuhkan Anda di masa depan Petik 2 Apakah kamu harus mengatakan Telepon dia kapan saja Gumam Yu Yan Luo Ekspresinya aneh Kenapa kata-kata ini terdengar begitu aneh? Huh, setelah sekian lama berada di dekat Ah Su Aku juga mulai berpikiran kotor Tidak apa-apa juga Kata Zuan Meletakkan manualnya Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa mungkin terlalu memalukan bagi mereka untuk menanyakannya Jadi dia akan mengajari mereka secara pribadi nanti Yun Jianyu mengambil sisa-sisa itu lagi Dia menunjuk bekas luka yang jelas di punggungnya Berkata, bahkan tulang belakang terluka seperti ini Jika kita mempertimbangkan deformasi tulang rusuk Dia jelas meninggal setelah jantungnya dicabut dari belakang Petik 2 Ekspresi Yu Yan Luo berubah Dia bertanya Bukankah orang ini memiliki kultivasi peringkat Grandmaster secara kasar? Bagaimana bisa seseorang merobek hatinya dari belakang? Mungkinkah dia disergap? Kurasa tidak Kata Yan Suhen sambil memeriksa mayat itu Dia melanjutkan, dia ditangkap dari belakang saat berlari untuk hidupnya Jika dia memilih untuk melarikan diri, dia pasti bertarung Tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa menang Petik 2 Kami telah melihat seberapa cepat Ras Trengiling dapat berlari untuk diri kami sendiri Kata Yu Yan Luo sambil mengerucutkan bibirnya Bahkan dengan kekuatan tingkat Grandmaster leluhur Chuan San, dia benar-benar ditangkap dan dibunuh Orang yang membunuhnya terdengar terlalu menakutkan Kali ini, kita semua terluka, jadi jangan ambil risiko untukku Mari kita kembali dulu Petik 2 Yun Jianyu berkata dengan ekspresi riang, lagi pula, kultivasi menentang surga Anda hanya dapat membedakan diri Anda dengan berusaha menjadi yang terbaik Tidak ada yang namanya menyusut kembali Petik 2 Yan Suehen menyetujui juga, menambahkan, benar Bahkan junior Ras Iblis itu berani maju dengan berani Jadi bagaimana kita bisa mundur sekarang Itu hanya akan merusak keyakinan kita pada dao kita sendiri Adik perempuan Yu, tidak perlu khawatir Kami sebenarnya ingin menyelidiki tempat ini juga Dan melihat apa yang ada di tempat ini Yu Yan Luo tergerak Meskipun apa yang dikatakan kedua wanita itu adalah kebenaran Mereka jelas juga bermaksud membantunya Zuan terkekeh dan berkata Jangan khawatir, dengan perisai daging sepertiku di depan Dua Grandmaster yang mengawasi Dan seorang Ratu Medusa Kita masih bisa melindungi diri kita sendiri Bahkan jika kita mengalami sesuatu yang mengerikan Dalam hati, bagaimanapun, dia terus berdoa Saya tidak memasang bendera di sini Ini hanya untuk menghibur mereka Saat itu, kutukan dan seruan kaget memenuhi udara Pesta Zuan terkejut dan dengan cepat bergegas ke depan Segera setelah itu, mereka melihat bahwa para ahli ras iblis mengutup dengan keras Bahkan ada beberapa yang menggedor tembok karena marah Seolah-olah mereka telah melewatkan kesempatan seumur hidup Zuan berjalan ke tempat Putri Suolun berada dan bertanya dengan rasa ingin tahu Apakah sesuatu terjadi? Putri Suolun menjawab dengan cemberut Kami mengikuti pendeta Tau yang gemuk itu ke sini Tapi kemudian, dia tiba-tiba memasuki dinding dan menghilang Kami berpikir bahwa ada beberapa mekanisme pada awalnya Tetapi kami menyadari bahwa dia telah pergi melalui keterampilan melarikan diri dari bumi Kami juga menyadari bahwa dia mungkin keturunan ras treng giling yang legendaris Wanita lain menyela, menambahkan Huff, lemak sialan itu jelas bisa melarikan diri menggunakan keterampilan melarikan diri dari bumi itu sebelumnya Namun dia harus membuat kita mengejarnya begitu lama Dia pasti sedang mempermainkan kita Putri Changning merasakan bahaya saat melihat Putri Suolun dan Zuan berjalan begitu dekat satu sama lain Karena itu, dia mengambil kesempatan untuk mengobrol dengan Zuan Zuan sudah menerima penjelasan Yu Yan Luo sebelumnya Dipasangkan dengan penjelasan mereka, dia menawarkan evaluasinya Pendeta Taoist yang gendut itu mungkin ingin mengambil kesempatan untuk melempar kalian semua Tetapi tidak menyangka kalian akan begitu cepat Hanya karena dia tidak punya pilihan sehingga dia mengekspos keterampilan melarikan diri dari bumi Petik 2 Putri Suolun menganggup dan berkata Memang, ras treng giling dibenci oleh banyak orang Kecuali dia tidak punya pilihan, dia tidak akan mengungkapkan fakta itu Putri Changning benar-benar mulai panik Wanita ini bereaksi terlalu cepat, mencuri semua yang ingin kukatakan Tiba-tiba, Yan Suehen dan Yun Jianyu memanggil melalui Ki Ah Su, cepat dan datang ke sini Zuan menyadari ada sesuatu yang terjadi dan dengan cepat menghampiri mereka Dia melihat bahwa mereka berdua menatap genangan air dengan linglung Genangan air serupa ada di mana-mana, menyerupai akibat hujan Mungkin mereka berasal dari sumber air bawah tanah Dia akan bertanya tentang mereka ketika ekspresinya berubah Karena dia merasa bahwa air itu istimewa Itu tampak seperti air biasa Tetapi ketika dia memeriksanya dengan kehendak surgawi Dia merasakan ki spiritual yang kaya di dalam Permukaan air bergerak tanpa angin Dan gerakannya tampak seperti pola dao tertentu Ini adalah prime soldew Itu dapat membuat batu ki abadi Atau bahkan batu ki surgawi Hal-hal yang disegel di dalam tidak akan pernah membusuk, kata Yan Suehen Tatapannya yang biasanya dingin dan acuh-ta'acuh sekarang mengandung sedikit ketamakan Yun Jianyu mulai bernapas lebih cepat saat dia berkata Di antara batu ki, batu ki tingkat surga sudah merupakan barang berkualitas tinggi Alasan mengapa batu ki abadi dan tingkat dewas sangat langka adalah karena mereka terbentuk dari soldew perdana ini Dan segala sesuatu yang tersegel di dalamnya biasanya adalah segala macam keajaiban Baik itu obat spiritual, senjata, binatang suci, atau bahkan makhluk humanoid Semuanya mungkin terjadi Pikiran zuan bergerak cepat Substansinya seperti ember Tetapi batu ki abadi dan surgawi jelas jauh lebih tangguh Yu Yan Luo berasal dari klan penambang batu ki Jadi dia tahu hal-hal seperti punggung tangannya Dia berkata Memang, dengan prime soldew yang cukup Kaisar bahkan dapat menyegel tubuhnya saat ini Dan menunggu sampai salah satu keturunannya dapat menyembuhkan kemerosotan surga dan manusia Pakar ras iblis juga pindah ketika mereka melihat kelompok zuan mengelilingi tempat itu Kebanyakan dari mereka tidak menganggap genangan air itu sebagai masalah besar pada awalnya Tetapi ada banyak bakat di antara mereka Seseorang dengan cepat mengenali mereka sebagai prime soldew yang legendaris Dan mereka semua dengan antusias mencoba untuk memperebutkannya Namun, zuan melambaikan tangannya Dan aura kuat muncul untuk memblokir yang lain Dia berkata Saya menginginkan ini Apakah ada yang menentangnya? Bab 1268 Para ahli ras iblis tersedak Baru kemudian mereka ingat bahwa ada hadiah bos terakhir Gelombang kesunyian yang aneh menyelimuti kerumunan Mereka semua merasa tidak senang Tetapi menilai dari kekuatan yang ditunjukkan zuan Dia memang lebih kuat dari mereka Mereka semua merasa tidak enak ketika mereka menyadarinya Namun, mereka semua adalah individu yang bangga dari klan terkemuka Bagaimana mereka bisa menerima nasib mereka seperti itu? Duan Tiande adalah yang pertama berbicara Kultifasi Anda lebih tinggi dari kami Tetapi ada begitu banyak dari kami di sini Anda tidak akan cocok jika kita bergabung Bukankah kamu terlalu serakah? Mencoba memonopoli prime soldew ini untuk dirimu sendiri Zuan telah menyelamatkan musuhnya Kiaoheng sebelumnya Jadi dia tahu bahwa mereka berdua tidak memiliki kesempatan Untuk berada di pihak yang sama Karena itu, dia tidak takut menyinggung perasaannya Dengan Duan Tiande memimpin Yang lain semua menyuarakan persetujuan mereka Mereka jelas menginginkan potongan keuntungan Zuan menjawab dengan tenang Begitukah? Maka Anda semua bisa mencobanya Petik 2 Para ahli ras iblis tidak bisa berkata-kata Meskipun mereka percaya mereka bisa menang Jika mereka bergabung bersama Tidak ada yang baik sama sekali menunggu mereka yang bergerak lebih dulu Dalam hal ini Bahkan jika mereka berhasil membuat Zuan mundur Mereka akan kehilangan kekuatan yang dibutuhkan Untuk mendapatkan sebagian dari hadiah itu sendiri Tak satupun dari mereka yang bodoh Tetap saja Tetap diam selamanya juga bukan solusi Mereka saling memandang Skema muncul selama ketenangan Kiaoheng angkat bicara Kaka ini tidak bersaing dengan kita untuk obat-obatan itu sebelumnya Jadi wajar jika kita membalas budi Dan memilih untuk tidak bertarung dengannya Atas Primesoldew Duan Tiande mengangkat alis dan menjawab Apakah itu benar-benar karena dia tidak memperebutkan obatnya Bukankah itu jelas karena dia menyelamatkanmu sebelumnya Ekspresi Kiaoheng berubah Namun, sebelum dia bisa membalas Mahuang menatapnya dan berkata dengan ambigu Itu benar Bagaimana harga obat-obatan itu dibandingkan dengan Primesoldew ini Jika saudara ini mau Saya dapat menggunakan obat dari sebelumnya untuk menukar jiwa-jiwa perdana ini Petik 2 Dia telah berhasil merebut sebatang bunga silverthread Itulah sebabnya dia memiliki hak untuk mengatakan itu Yang lain semua menyuarakan dukungan mereka juga Zuan mengerutkan kening dan hendak bertindak ketika Putri Suolun berkata Ini bukan hanya obatnya Sebelumnya, ketika kami berada di hutan kabut Itu semua karena mereka kami dapat pergi dengan selamat Tanpa mereka, kita mungkin sudah binasa di sana Putri Changning berteriak dalam hati dengan penyesalan Kenapa dia selalu terlambat selangkah Dia dengan cepat menyuarakan persetujuannya Benar, mereka menyelamatkan hidup kita Jadi masuk akal dan adil untuk membiarkan dia memiliki Primesoldew ini Yang lain menjadi marah ketika mereka mendengar kedua wanita itu berbicara Mereka masih memiliki keunggulan dalam jumlah sebelumnya Tetapi jika ketiganya berdiri di sisi lain Apa gunanya bertarung? Yan Suehen mengeluarkan botol giok putih yang indah Dan dengan lembut menurunkan dirinya di sebelah Primesoldew Dia membuat segel tangan Dan Primesoldew tampaknya mengalir ke dalam botol giok Dengan sendirinya oleh suatu kekuatan misterius Dia berkata, sifat yang paling mengkhawatirkan dari Primesoldew adalah Ia dapat mengeras Pada saat itu, ia kehilangan kegunaannya Dia menerapkan daurune pada botol giok saat dia berbicara Jelas untuk mencegah hasil seperti itu Yang lain semua tercengang ketika mereka melihat metode yang begitu mencengangkan Berpikir dalam hati bahwa bahkan wanita yang tampak paling lemah di kelompok Zuan memiliki pengetahuan yang luar biasa Seperti apa latar belakang yang dimiliki grup ini Yan Suehen menyerahkan botol giok yang sudah diisi kepada Zuan Tetapi Zuan tidak mengambilnya Sebaliknya, dia berkata, kamu harus membagi ini dengan kakak Yun Baik Yan Luo maupun saya tidak menggunakannya sekarang Petik 2 Yu Yan Luo mengangguk Dia berasal dari keluarga penambang batuki Jadi dia pernah melihat substansi sebelumnya Dalam keadaannya saat ini, hal seperti itu memang tidak terlalu berguna baginya Lupakan fakta bahwa para Grandmaster telah mengajari Zuan seni ekstrim mereka Itu sangat berharga hanya sebagai hadiah persahabatan untuk dua Grandmaster Yan Suehen tercengang Dia menjawab, kamu memberikannya kepada kami Ini adalah sesuatu yang sangat berharga Sehingga bahkan Kaisar Zauhan telah mencarinya di seluruh dunia Namun tidak cukup menemukannya Namun, Zuan akhirnya memberikannya kepada mereka berdua dengan begitu mudah Ekspresi Yun Jianyu juga menjadi sedikit aneh Tidak jelas apa yang dia pikirkan Para ahli ras iblis hampir muntah darah Mereka akan bertarung dengan nyawa mereka untuk memperebutkan harta karun itu Namun pria ini hanya menggunakannya untuk mengejar wanita Pria ini benar-benar berusaha keras dalam memilih wanita Jika Primesolde dilelang Semua ratu pelacur di dunia akan berbaris untuk bermain dengan penjual Dan bahkan beberapa putri dari negara yang lebih kecil akan dipilih Namun sekarang, itu diberikan kepada dua wanita begitu saja Anda telah berhasil mengontrol Duan Tiande untuk Plus 666 plus 666 plus 666 Anda telah berhasil mengatur Mahuang untuk Plus 666 plus 666 plus 666 Anda telah berhasil mengatur Kong Nanjing untuk Plus 666 plus 666 plus 666 Putri Chang Ning sangat marah Dia baru saja berbicara untuknya Namun dia tidak berencana untuk berbagi porsi dengannya sama sekali 1. Putri Suolun malah agak tenang Hubungannya dengan dia tidak dekat dengan titik di mana dia bisa mengharapkan apapun Fakta bahwa dia bisa mendapatkan soul splitting hair Sudah merupakan kejutan yang tidak terduga Bagaimana dia bisa berharap secara tidak masuk akal untuk hal lain Yang lain mulai bubar sambil bergumam tentang bagaimana semua barang bagus akan diambil oleh Zuan jika mereka tetap bersamanya Jadi mereka mungkin juga mengandalkan keberuntungan mereka sendiri Putri Suolun memberi Zuan anggukan dan senyuman, lalu memilih arah untuk mencari Dia sedang bepergian dengan kekasihnya sekarang, jadi tidak ada alasan sama sekali bagiku untuk tetap tinggal Ketika mereka pergi, Yan Suhen akhirnya menyadari apa yang telah terjadi Dia sedikit tersipu dan berkata, kalau begitu, terima kasih Sebagai seorang Grandmaster, dia benar-benar membutuhkan harta karun seperti itu Namun, itu sangat berharga sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana menjawabnya Dia hanya bisa berkata kepada Yun Jianyu, soldew perdana telah disegel Jika saya membuka segel sekarang, itu mungkin mengeras dan kehilangan keefektifannya Petik 2 Yun Jianyu tahu setidaknya sebanyak itu Dia berkata, wanita yang dingin, simpan saja bersamamu Aku akan datang mencarimu saat aku membutuhkannya Anda sebaiknya tidak diam-diam menggunakan semuanya sendiri Petik 2 Bahkan dia merasa ada yang aneh saat dia berbicara Di masa lalu, dia lebih suka menghancurkan sesuatu yang berharga seperti prime soldew Di tempat daripada membiarkan Yan Suen memegangnya Namun, sekarang, dia benar-benar mempercayai Yan Suen Yan Suen hanya mendengus sebagai tanggapan Rombongan terus menjelajahi area dalam Akhirnya, mereka tiba di aula utama yang luas dan kosong Di sana, mereka melihat para ahli ras iblis masuk dari gua yang berbeda Itu benar-benar sangat aneh Mereka semua telah memilih untuk pergi ke arah yang berbeda untuk mencari harta karun Mencoba melihat apakah mereka dapat menemukan peluang mereka sendiri Namun, setelah berjalan dan berjalan Mereka semua akhirnya berkumpul kembali Ekspresi Yun Jianyu menjadi serius Dia berkata, sepertinya tempat ini diatur dengan tepat untuk memimpin orang ke sini Hati-hati Tiba-tiba, gelombang kekuatan hidup Ki melonjak dari tengah aula Kepadatan Ki jauh melampaui bahkan prime soldew dari sebelumnya Ini adalah, tidak ada yang bisa berdiri di yang lebih lama lagi Mereka semua bergegas menuju pusat Di tengah kolam berdiri bunga yang sedang bertunas Itu cukup aneh, tidak memiliki daun dan hanya memiliki tiga kelopak Itu bahkan belum mekar, namun memberi kesan brokat yang mekar penuh Kekuatan hidup yang kaya Ki berasal dari bunga itu sendiri Jangan bilang ini yang legendaris, Yan Suehen memulai Dia biasanya tenang dan menyendiri, namun dia benar-benar kehilangan ketenangannya pada saat itu Tubuh Yun Jianyu bergetar saat dia selesai, benar Ini seharusnya menjadi legenda tiga-tiga bunga Zuan dan Yu Yan Luo terkejut Mereka belum pernah melihat kedua Grandmaster kehilangan ketenangan mereka sebelumnya Mereka dengan cepat bertanya apa itu tiga-tiga bunga Yan Suehen menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sedikit Menjelaskan, tiga bunga-tiga juga dikenal sebagai bunga tiga kehidupan tiga dunia Dikatakan mampu menjaga pasangan tetap bersama selama tiga kehidupan dan tiga dunia Namun, meskipun terdengar seperti bunga asmara, sebenarnya itu adalah tangkai obat abadi Ada desas-desus bahwa bunga ini mekar tiga kali, dan setiap kali mekar, ia dapat membuat pemiliknya menjalani kehidupan lain Saya selalu berpikir bahwa keberadaannya hanyalah rumor, tetapi sebenarnya itu benar-benar ada Zuan tertegun sejenak, bahkan Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok, telah mencari obat-obatan abadi namun gagal Apakah hal seperti itu benar-benar ada? Semua ahli ras iblis berteriak sambil melemparkan diri mereka ke bunga Bahkan tanpa penjelasan pun, mereka dapat mengetahui bahwa obat itu luar biasa Mereka semua ingin mendapatkannya terlebih dahulu Kali ini, tidak ada dari mereka yang akan mundur lagi Bab 1269 Kelompok Zuan tidak bergerak sama sekali Harta karun sejati biasanya memiliki perlindungan di sekitar mereka Obat-obatan di luar mungkin tidak cukup tinggi nilainya, tetapi bunga tiga-tiga ini terlalu berharga Tanpa apapun yang melindunginya, tidak mungkin ia bisa tumbuh ke kondisi saat ini Benar saja, ketika para ahli ras iblis bergegas ke kolam, mereka menabrak penghalang transparan Cahaya kemasan melonjak, dan layar cahaya kemasan muncul di sekitar kolam Krune berkedip di permukaannya, menutupi bunga seperti lonceng besar dan sepenuhnya melindunginya Para ahli ras iblis tidak terlalu terkejut Akan lebih mencurigakan jika tidak ada yang melindungi sesuatu yang berharga seperti ini Mereka semua mulai berpikir cepat ketika melihat penghalang emas, masing-masing mencari strategi mereka sendiri Biarkan aku, Pangeran Yin Sa berteriak, dia baru saja melihat gadis impiannya bersikap ramah terhadap pria lain Tapi dia tidak bisa mengalahkan pria itu Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan keahliannya dengan benar di depan yang lain Dia tiba di depan penghalang, lalu membuka mulutnya Tiba-tiba, giginya berubah menjadi rahang hiu yang besar dan ganas Itu dipenuhi dengan deretan gigi bergerigi yang tajam dan menakutkan Putri Changning hanya bisa menghela nafas kekaguman, berkata Sama seperti ras gagak emas yang melunakkan bulu mereka sendiri sepanjang hidup mereka Ras hiu perak berfokus pada gigi mereka sendiri Setiap gigi sekeras emas dan besi Dikabarkan bahwa kekuatan gigi Raja Hiu Perak tidak kalah dengan persenjataan tingkat surga Dia akan mampu menggigit bahkan gunung, apalagi penghalang pelindung yang sepele Petik 2 Dia telah menghabiskan tahun-tahun ini untuk menyempurnakan seni sanjungan Dia selalu bisa menemukan cara untuk memuji seseorang Jadi dia selalu memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang-orang daripada Kong Nan Wu yang dingin dan menyendiri Benar saja, Pangeran Yin Sa merasa lebih termotivasi Mau tak mau dia menjulurkan dadanya dan melirik Putri Suolun Berpikir pada dirinya sendiri bahwa akan sangat bagus jika dia begitu baik dan lembut padanya Putri Suolun memaksakan sebuah senyuman Sejujurnya, penampilan mulut ganas itu sedikit membuatnya takut Dia merasakan seluruh tubuhnya bergetar setiap kali dia memikirkan deretan gigi itu Namun, karena mempertimbangkan perasaannya, dia melakukan yang terbaik untuk tidak menunjukkannya Pangeran Yin Sa berpikir bahwa dia menyemangatinya ketika dia melihat senyumnya Dengan orang yang dia suka mengawasinya, dia tidak menahan diri lagi Dia mengunyah penghalang emas Retak gelombang Suara keras yang mengikutinya membuat gigi para penonton terasa sakit Pangeran Yin Sa berteriak dengan getir, memegangi mulutnya saat dia berteriak Beberapa gigi patah telah jatuh ke tanah, dan darah terus mengalir dari sela-sela jarinya Beberapa gigi jelas telah patah saat itu Sementara itu, kelompok Zuan terdiam Yun Jianyu berkata sambil menghela nafas Apakah pria selalu menjadi sebodoh ini ketika mereka mengejar wanita Apakah dia benar-benar berpikir bahwa formasi yang melindungi benda suci seperti ini Akan menjadi sesuatu yang bisa dia gigit dengan giginya Yan Suen dan Yu Yan Luo menatap Zuan Mereka berpikir dalam hati, itu omong kosong Orang ini jelas menjadi lebih tajam dalam situasi itu Semua ras iblis lainnya menyadari apa yang telah terjadi Ekspresi Putri Chang Ning menjadi sedikit canggung Bagaimanapun, dia telah menghujani Yin Sa dengan pujian Namun dia akhirnya menjadi sangat tidak berharga Namun, Putri Suolun menghela nafas lega Dia berjalan mendekat dan memberikan Pangeran Yin Sa sebatang obat penyembuh Yang membuatnya merasa sangat tersentuh Duan Tiande mengambil pedang rampingnya dan menusukkannya ke depan Sebagai perigelap, dia berspesialisasi dalam pembunuhan Selain bisa meminjam bayangan untuk melompat-lompat Dia juga tahu satu set keterampilan pedang yang berspesialisasi Dalam menembus penghalang kipelindung yang digunakan oleh para pembudidaya Menurutnya, penghalang ini sepertinya mirip Jadi dia tidak ragu untuk menyerang Jika dia bisa menjadi yang pertama menerobos dan merebut tiga bunga tiga Dia akan bisa meminjam bayangan untuk pergi Bahkan jika peringkat kultifasi orang lain lebih tinggi darinya Mereka tidak akan bisa menangkapnya Bagaimanapun, itu adalah sumber kepercayaan Dark Elf Gigi pangeran Yin Sa yang idiot itu tampak garang Tetapi kekuatannya terlalu menyebar Jadi tentu saja dia tidak bisa menembus penghalang itu Duan Tiande berpikir Anda perlu mengumpulkan semua kekuatan Anda menjadi satu titik Seperti saya Namun, senyumnya dengan cepat membeku Karena dia melihat pedangnya tidak bisa menembus penghalang Yang tampaknya tipis sama sekali Aku menolak untuk menyerah di sini Dia berteriak Dengan jentikan pergelangan tangannya Pedangnya berputar seperti kilat Dan dia mengayunkannya ke depan dengan kekuatan beberapa kali lipat Retakan Sebuah suara rapuh terdengar Duan Tiande pertama kali merasakan kegembiraan Berpikir bahwa penghalang emas mulai retak Tetapi dia segera terpana Dia melihat bahwa yang retak bukanlah penghalang emas Melainkan pedangnya Dia benar-benar tercengang Meskipun pedangnya bukan senjata tingkat surga Pedang itu mendekati puncak persenjataan tingkat bumi Dan telah meminum darah musuh yang tak terhitung jumlahnya Dia tidak berharap itu akan pecah begitu saja Siong Grit dan Siong Seiken tertawa terbahak-bahak saat itu Berkata, Minggir Bagaimana pedang gadis kecil kurus Sepertimu bisa melakukan sesuatu Anda harus menonton kami sebagai gantinya Petik 2 Kemudian, dengan satu memegang gada berduri Dan yang lainnya palu besar Mereka berdiri di sisi yang berlawanan Mereka mengambil napas dalam-dalam Menyebabkan otot-otot mereka bergetar dan melonjak dengan kekuatan Tubuh mereka kemudian menjadi jauh lebih besar Yang lain tahu bahwa beruang bersaudara itu memiliki kekuatan yang luar biasa Di antara itu dan senjata tumpul mereka yang berat Bahkan gunung kecil pun tidak akan mampu menangani kekuatan mereka Tidak peduli seberapa kuat penghalang pelindung itu Itu mungkin masih tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu Mereka semua diam-diam membuat persiapan mereka Begitu penghalang itu pecah Saudara-saudara Siong pasti akan mengalami momen mundur Itu akan menjadi kesempatan sempurna bagi mereka untuk merebut obat abadi di dalamnya Siong Grit dan Siong Seiken keduanya maju selangkah Kaki mereka meninggalkan jejak kaki yang berat Seluruh bangunan bahkan mulai bergetar Keduanya meraung saat mereka menabrak penghalang emas Tongkat tulang berduri dan palu besar yang membawa kekuatan luar biasa Yang lain menghela nafas dalam kekaguman Kedua bersaudara ini tampak seperti orang bodoh yang kasar Tetapi mereka sebenarnya mampu berkoordinasi pada tingkat seperti itu Serangan mereka mendarat di target tanpa penundaan sedikitpun di antaranya Melipat gandakan kekuatan secara signifikan Tidak heran selama bertahun-tahun Meskipun musuh mereka mungkin sekuat mereka dan sering memiliki keunggulan numerik Pada akhirnya mereka masih kalah dari dua bersaudara itu Boom! Saat mereka mulai merasakan kekaguman Suara yang luar biasa meledak keluar Mengiringi gelombang kejut yang sangat besar Yang lain segera melindungi diri mereka sendiri Wajah mereka semua menjadi agak pucat Karena kekuatan gelombang kejutnya sudah begitu besar Mudah untuk membayangkan kondisi seperti apa Siong Grit dan Siong Seiken berada Keduanya segera memuntahkan darah saat mereka terbang mundur Membanting ke tanah Mereka bahkan tidak bisa bangkit kembali untuk waktu yang lama Yan Sui Han telah memperhatikan situasi sepanjang waktu Dia diam-diam berkomentar Penghalang pelindung ini menggunakan sebagian dari kekuatan penyerang untuk dirinya sendiri Kedua saudara beruang ini menggunakan kekuatan besar Tetapi pada akhirnya Sebagian besar diarahkan oleh formasi Dan dikirim kembali Aku ingin tahu individu brilian macam apa yang membuat formasi seperti itu Itu benar-benar membuat orang kagum Berhentilah menjilatnya dan mulailah berpikir tentang bagaimana menghadapinya Tolong, kata Yun Jianyu, memutar matanya Dia benar-benar tidak tahan bagaimana wanita sedingin batu ini masih bersikap ilmiah Bahkan dalam situasi seperti itu Yan Sui Han tersipu dan berkata Saya masih mengamati Saat itu, Mahu Wang yang biasanya diam bergerak Dia tidak menggunakan kekuatan seperti yang lain Dan malah berencana untuk menaklukkannya melalui metode yang lebih lembut Seluruh tubuhnya berubah menjadi gumpalan darah Dan dia membungkus dirinya di sekitar penghalang emas Darah terus bergerak melintasi permukaannya Sepertinya mencari celah untuk dimasuki Yan Sui Han tidak bisa membantu tetapi menyuarakan keheranannya Para ahli ras iblis dari generasi muda ini mungkin memiliki kultifasi biasa Tetapi keterampilan unik mereka semuanya luar biasa Benar-benar ada banyak aspek yang layak dipelajari Orang-orang ini berada di sekitar peringkat ke-8 atau ke-9 Jadi mereka sudah termasuk yang terbaik dalam generasi muda ras iblis Namun, di mata para Grandmaster, mereka hanyalah orang biasa Tiba-tiba, cahaya kemasan bersinar, meledakkan darah Mahuang berubah, berlutut dan batuk darah Dia jelas menderita luka yang cukup parah Melihat bahwa bahkan dia telah gagal, yang lain terkejut Namun, mereka masih tidak mau menyerah dan menggunakan semua jenis keterampilan luar biasa Bahkan ada beberapa yang mencoba menggali di sekitar penghalang Namun, mereka semua gagal Pada akhirnya, mereka berbalik untuk melihat Suan Dia adalah satu-satunya yang belum mencoba apapun sejauh ini Suan perlahan berjalan ke penghalang Dia merasakan aliran cahaya kemasan di depannya Lalu dengan lembut menekan tangannya ke permukaannya Dia menemukan bahwa semakin besar kekuatan yang dia gunakan Semakin besar pantulannya Dia memikirkan penjelasan Yan Suihen Sepertinya menerobos dengan kekerasan bukanlah pilihan Tetap saja, semua formasi memiliki intinya Selama dia bisa menemukannya, itu akan cukup mudah untuk dihadapi Dia melihat sekeliling untuk mencari petunjuk Tiba-tiba, matanya menyipit, karena ketika dia mengangkat kepalanya Dia melihat ada peti mati batu giok yang mengambang puluhan sang di atasnya Bab 1270 Ruang di sekitar mereka sangat aneh Biasanya, tidak mungkin sebuah makam bisa begitu besar Namun begitu mereka masuk, rasanya seolah-olah mereka berada di dunia yang sama sekali berbeda Yang lain juga melihat peti mati batu giok di atas mereka Dilihat dari betapa cemerlangnya itu berkilau, itu jelas sangat berharga Hanya bahan peti mati saja yang mungkin sangat berharga Napas dari mereka yang hadir semua dipercepat Mereka semua menyadari betapa luar biasanya pemilik makam itu Masuk akal jika objek pemakaman orang itu juga merupakan harta karun yang besar Alasan mengapa mereka mencari-cari justru untuk menemukan peti mati pemiliknya Jika penguburan mengikuti konvensi normal Benda pemakaman yang paling berharga semuanya akan disimpan di dalam peti mati Melihat sesuatu yang sama berharganya dengan tiga bunga tiga di luar Mungkinkah benda pemakaman pemiliknya bahkan lebih berharga daripada obat abadi Seseorang menyarankan dengan lemah, obat abadi di bawah ini mungkin milik pemiliknya, kan? Jangan bilang mereka, belum mati Yang lain tercengang mendengar kata-kata itu Kemudian, hawa dingin mengalir di punggung mereka Kelompok itu bahkan tidak bisa berurusan dengan formasi yang melindungi obat abadi Jadi mudah untuk membayangkan betapa kuatnya pembuat formasi yang sebenarnya Jika orang itu belum mati, bukankah mereka akan benar-benar membuang nyawa mereka? Yan Suehen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu khawatir Legenda mengatakan bahwa tiga-tiga bunga hanya mekar sekali setiap tiga ribu tahun Dan itu hanya efektif saat itu Mungkin ketika pemiliknya mendapatkannya sebelumnya, itu adalah waktu yang buruk Sehingga mereka tidak dapat menggunakan obat abadi itu Yang lain merasa sedikit lega, berpikir bahwa analisisnya sangat masuk akal Banyak orang diam-diam menatap Yan Suehen Meskipun aura wanita itu lemah, ada aura misteri yang mengelilinginya Antara itu dan kekayaan pengetahuannya, mereka telah sepenuhnya dimenangkan Tidak heran si Ling ingin mendapatkannya sebelumnya Putri Suolun menatap Zuan, berpikir dalam hati Pesona macam apa yang dimiliki pria ini Karena begitu banyak wanita cantik yang begitu ingin tetap berada di sisinya Dan bagi mereka semua tetap mampu Semua wanita yang kompeten memiliki harga diri mereka Namun ketiganya tampaknya sangat cocok dengannya Tidak ada dari mereka yang tampak cemburu pada yang lain Putri Suolun benar-benar tidak bisa memahaminya Dan itu hanya membuatnya semakin penasaran Yang lain menemukan bahwa mereka tidak dapat menembus formasi pertahanan tiga-tiga bunga untuk saat ini Jadi perhatian mereka semua beralih ke peti mati giok Mereka mendecahkan lidah mereka heran, bertanya-tanya bagaimana itu bisa tetap mengapung Bagaimanapun, mereka saat ini dibatasi oleh hukum tempat itu Mereka mungkin hampir tidak bisa melompat beberapa zang ke udara Tapi mereka tidak bisa terbang sama sekali Meski begitu, peti mati batu giok yang berat itu mampu mengapung di udara Bagaimana kita naik ke sana? Mereka semua bertanya-tanya Tatapan mereka semua beralih ke pesta Zuan lagi Kekuatan dan pengetahuan yang ditampilkan kelompok sejauh ini Telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka Yan Suehen perlahan mondar-mandir dengan ekspresi berpikir Saat dia terluka, Zuan khawatir sesuatu akan terjadi padanya Karena itu, dia menempel di dekatnya untuk melindunginya Namun, Yu Yan Luo tetap di tempatnya Ekspresinya menjadi sedikit aneh saat dia melihat mereka berdua berjalan berdampingan Mengapa saya merasa seolah-olah mereka adalah sepasang sahabat Dao Dan bahwa saya adalah roda ketiga Yun Jianyu juga memiliki perasaan yang sama Tetapi apa yang dia pikirkan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda Haruskah saya menemukan kesempatan untuk bermain sebagai mak comblang? Kemudian, jika guru dan murid akhirnya berbagi suami dan seluruh dunia tahu Aku akan tersenyumbahkan dalam mimpiku Yan Suehen tanpa sadar telah melakukan seluruh perjalanan di sekitar aula utama Dia menutup matanya dan mulai memikirkan segala sesuatu di sekitarnya Yang lain menahan napas karena takut mengganggu pikirannya Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan menjelaskan Tata letak istana ini tampaknya sesuai dengan trigram ramalan dari lima elemen Kalau begitu, gerbang kehidupan seharusnya ada di arah ini Dia berjalan ke arah tertentu sambil berbicara Setelah sekitar selusin langkah, dia berhenti di depan dinding Dan matanya yang indah menyapunya Tiba-tiba, dia menekan balok kelima dari deretan batu ke sembilan Bata raksasa itu benar-benar tenggelam ke dalam Kemudian, dengan gemuruh, garis-garis biru samar mulai berkedip-kedip di sekitar istana Putri Suolun berteriak ketakutan, di sini Yang lain melihat kesumber suara Sebuah platform transparan biru hijau muncul di bawah peti mati batu giyok Kemudian, tangga biru tembus pandang memanjang dari empat arah mata angin di sekitar peron Sampai ke tanah Ini adalah perubahan yang terjadi sebelum mereka membuat grup tercengang Tak satupun dari mereka yang pernah melihat mekanisme rumit seperti itu sebelumnya Namun langkah-langkah itu sulit dilihat Tampaknya tidak lebih penting dari lapisan tipis udara Mereka bingung, bisakah hal seperti itu benar-benar menopang berat seseorang Tempat ini terlalu aneh, jadi tidak ada yang berani bergerak lebih dulu Karena takut ada jebakan yang bisa merenggut nyawa mereka jika tidak hati-hati Zuan memercayai Yan Suehen Karena dia tidak memberikan peringatan, itu berarti tidak apa-apa Karena itu, dia memimpin ketiga wanita itu menaiki tangga Tangga tampak setipis udara, tetapi sebenarnya sangat kokoh Bahkan Yun Jianyu mendecahkan lidahnya dengan heran Melihat kelompok Zuan baik-baik saja Bagaimana mungkin yang lain masih menahan diri Mereka semua berlari menuju tangga Takut yang lain akan merebut barang-barang bagus terlebih dahulu Seluruh kelompok dengan cepat tiba di depan peti mati batu giyok Seseorang dengan tidak sabar bergegas maju untuk menyingkirkan tutup peti mati Zuan ingin menghentikan mereka, tetapi sudah terlambat Anehnya, bagaimanapun, tutupnya benar-benar bergerak dengan mudah Tanpa memicu mekanisme apapun Zuan bertukar pandang dengan para wanita Melihat keterkejutan di semua mata mereka Ini tidak masuk akal Sampul peti mati biasanya tertutup rapat Dan jalan ke sini sangat berbahaya Mengapa begitu mereka tiba di peti mati terakhir Tidak ada batasan sama sekali Ketika mereka yang hadir melihat apa yang ada di dalam peti mati Mereka semua terkejut Daripada tulang dan benda penguburan yang mereka harapkan Ada batu ki besar di dalamnya Batu ki tingkat dewa Mereka berteriak ketakutan Mereka bisa merasakan ki alami batu yang kuat Bahkan melalui peti mati Meskipun mereka semua berasal dari klan berpengaruh Dan telah melihat beberapa batu ki tingkat surga Kadang-kadang menemukan batu ki tingkat abadi juga Mereka belum pernah melihat batu ki tingkat dewa legendaris sebelumnya Lupakan mereka Bahkan Yan Suen, Yu Yan Luo Dan Yun Jianyu agak linglung Meskipun mereka berpengalaman dan berpengetahuan Mereka hanya melihat batu ki tingkat dewa Sekali atau dua kali Batu ki tingkat dewa biasa sudah cukup Untuk menjadi harta terbesar sekte berusia seribu tahun Namun, potongan batu ki tingkat dewa ini Begitu besar sehingga hampir memenuhi seluruh peti mati Tidak heran mereka telah menemukan Prime Sol Deus sebelumnya Itu mungkin yang tersisa setelah membuat batu ki tingkat dewa Hah, tunggu Mengapa itu ditempatkan di dalam peti mati Jangan bilang padaku Saat itu, seseorang berkata dengan suara gemetar Sepertinya ada seseorang yang disegel di dalam sini Permukaan batu ki tingkat dewa menyerupai kuning dan samar-samar tembus cahaya Hanya ketika mereka fokus pada itu Mereka menemukan bahwa sebenarnya ada seseorang yang disegel di dalam Apalagi dia adalah wanita yang sangat cantik Rambutnya diikat menjadi sanggul rambut berbentuk awan Dihiasi dengan bunga mutiara indah yang ditenun dari sutra emas dan benang perak Itu membuat lehernya tampak sangat ramping Dan kehadirannya sama lembut dan halusnya Alisnya melengkung seperti gunung musim semi Dan wajahnya sangat menakjubkan Pakaian panjang dan tebal dengan lengan lebar menutupi sosoknya yang menakjubkan Memberinya pesona dewasa dan mempesona yang menakjubkan Untuk beberapa alasan, bagaimanapun Meskipun dia memberikan sensasi yang sangat menawan dan indah Ketika mereka melihat lebih dekat Para pengamat melihat bahwa tidak ada sedikitpun emosi di wajah ovalnya yang tenang dan lembut Bibirnya merah dan lembab, namun tidak ada senyum di bibirnya Dia memiliki sikap yang bermartabat Memberinya suasana bangsawan yang tidak bisa didekati Sebenarnya ada seseorang yang begitu cantik di dunia ini Para ahli ras iblis semua tercengang Mereka secara tidak sadar membandingkan wanita itu dengan Yu Yan Luo dan wanita lainnya Dan menyimpulkan bahwa masing-masing dari mereka memukau dengan caranya sendiri Tetapi sangat disayangkan bahwa mereka semua mengenakan kerudung Sehingga wajah mereka tidak terlihat Zuan juga sedikit terpana Mengapa setiap kali dia pergi ke makam tua seperti itu Akan selalu ada keindahan di peti mati Dia telah bertemu Millie di penjara rahasia Brightmoon Academy Dan kemudian dia bertemu dengan Ratu Putri Duyung di West Hauntum Sekarang, dia telah bertemu dengan yang lain Apakah takdirnya mengganggu mayat wanita atau semacamnya Tapi bagaimana wanita ini bisa memiliki dua temperamen yang sama sekali berbeda pada saat yang sama Dia hanya pernah merasakan sesuatu yang mirip dari Daji sebelumnya Mungkinkah wanita ini juga menjadi iblis ketika dia masih hidup Melalui gemeretak gigi, seseorang berseru di sampingnya Saya pikir dia, dia masih hidup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!